Din menatap ayahnya yang sudah setengah baya dengan bingung. Ingatannya saat ini berbeda dengan ingatannya saat ia terbangun 300 tahun kemudian. Ia tidak bisa mendengar apapun. Pendengarannya sepertinya terhalang saat ia lahir. Namun, meskipun begitu, ia sudah berlatih membaca bibir selama bertahun-tahun. Ia bisa memahami apa yang dikatakan ayahnya melalui bentuk bibirnya. Namun, ada satu kalimat yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia salah membacanya. Apakah kata-kata itu memiliki bunyi yang sama? Namun, bahasa Mandarin sangat teliti dalam hal pengucapan. Bahkan jika kata-kata tersebut memiliki bunyi yang sama, akan ada sedikit perubahan pada bibir. Ketika ia kebingungan, ayahnya menoleh. Pandangannya pun berubah. Ia melihat seorang wanita lembut bergaun putih dengan temperamen yang baik. Itu adalah ibunya. Pada saat ini, wajah ibunya juga dipenuhi dengan senyuman. Dia berkata, ya, akhirnya kita berhasil. Hebat! Din membaca gerak bibirnya dan sedikit tertegun. Ditambah dengan kata-kata ayahnya sebelumnya, tiba-tiba ada sedikit rasa takut di hatinya. Tak lama kemudian, ia menyadari satu hal. Ibunya tidak berbaring di ranjang bersalin, tetapi berdiri di depannya dengan pakaiannya yang masih utuh. Bukankah ini saat dia dilahirkan? Ia sedikit bingung saat melihat ibunya membawanya dari ayahnya. Ibunya memeluknya, tetapi ia merendahkan tubuhnya. Ia hanya bisa melihat dada dan sedikit lehernya. Ia tidak bisa melihat wajahnya, jadi wajar saja, ia tidak bisa melihat apakah ia sedang berbicara atau apa yang ia katakan. Setelah memeluknya sejenak, ibunya dengan lembut mengembalikannya ke tempat dia berbaring dan mencium keningnya. Melihat wajahnya yang penuh kegembiraan, Din tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya terlalu banyak berpikir. Suasana hatinya kembali baik, dan hatinya penuh dengan kehangatan dan kehangatan. Pada saat ini, ibunya menoleh dan berkata kepada ayahnya. Dari sudut pandangnya, ia hanya dapat melihat tubuh bagian atas kedua orang itu dan langit-langit di atas kepala mereka. Aku belum memberinya nama, bagaimana menurutmu? Kata ibu sambil tersenyum. Ayahnya perlahan mulai tenang karena kegembiraannya. Ia menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, bagaimana dengan Adam? Adam, ibunya tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Bukankah nama ini terlalu norak? Orang-orang asing itu selalu suka menjiplak Alkitab dalam film-film mereka. Kalau begitu, bukankah kamu seharusnya dipanggil Yehua? Din menganggup dalam hatinya. Adam, apakah bercanda? Betapa noraknya ini? Ayahnya tertawa dan menggaruk kepalanya. Menurutmu, apa sebaiknya kita menyebutnya? Din tersenyum tipis, menganggap ibunya lebih dapat diandalkan. Lalu dia melihat bibir ibunya bergerak ketika berkata, bagaimana dengan pangu? Geser, ke? Din hampir jatuh ke tanah. Nama ini agak terlalu mencolok. Hem, mari kita ubah saja. Ibunya segera berubah pikiran. Ia juga merasa bahwa nama itu agak terlalu sombong. Sepertinya sedikit. Ayah menganggup, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar dari pandangan Din. Mulut Din sedikit berkedut. Apa maksudmu dengan seolah-olah? Entah Adam atau pangu, tidak bisakah kau menemukan nama yang lebih normal? Setelah beberapa saat, ayahnya muncul kembali di hadapan Din. Ia tidak tahu di mana ia mendapatkan buku bersampul hitam. Sampulnya dilindungi oleh lapisan plastik bening. Sampul buku itu agak compang kemping. Din melihat ayahnya membolak-balik buku itu dengan ekspresi berwibawa. Setelah sekitar 10 menit, ia mendongat dan berkata, bagaimana dengan Andi? Mulut Din sedikit bergetar. Apakah kamu selalu memanggilku dengan cara yang salah? Andi, ibunya terkejut. Nama itu sepertinya asing. Apa artinya? Dalam bahasa aslan, Andi adalah dewa yang jatuh. Meski merupakan nama iblis besar, namun makna aslinya adalah keilahian. Ayah menutup buku itu dan berkata perlahan, semoga anak kita kelak memiliki sifat ketuhanan dan dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Ibu menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, ini adalah nama dewa yang jatuh. Bagaimana kita bisa menggunakannya pada anak kita? Saya ingat bahasa aslan mirip dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, God berarti, Anjing. Andi dieja terbalik. Apa artinya? Dieja secara terbalik. Ayah terkejut. Ia membuka buku itu lagi. Setelah beberapa saat, ia tampak lega. Ia tertawa, kalau begitu kita akan memanggilnya Din. Itu berarti, cahaya, dalam bahasa aslan. Lampu. Ibu berpikir sejenak lalu mengangguk. Iya, aku harap anak kita akan bertindak dengan jujur dan terbuka. Dia tidak akan pernah ternoda. Dia akan seperti matahari yang menyinari segalanya. Bagus. Ayah membuat keputusan. Kalau begitu kita akan memanggilnya Din. Keduanya berdiskusi dan memutuskan nama. Din yang sedang membaca gerak bibir, menatap kosong dan tidak dapat berkata apa-apa. Ia tidak menyangka bahwa namanya akan mengandung makna dan harapan seperti itu. Terbuka dan tegak. Bersinar pada segalanya. Ada sedikit rasa pahit di mulutnya. Ia pikir akan lebih baik jika ia dipanggil Andi. Setidaknya ia sesuai dengan arti kata, jatuh. Apakah, keilahian, benar-benar, ringan. Setelah orang tuanya selesai membicarakan nama-nama itu, mereka pergi bersama. Setelah mereka pergi, Din melihat penutup transparan perlahan jatuh dan menutupi dirinya di dalam. Waktu berlalu dengan cepat. Setiap hari setelah itu, ayah dan ibunya akan datang menjenguknya. Mereka akan menciumnya dan terkadang memeluknya. Kasih sayang seorang ayah dan kasih sayang seorang ibu yang begitu kuat membuat Din menangis terseduh-seduh. Ia merasa terharu, sedih, dan sedih di saat yang bersamaan. Ia teringat akan harapan ayahnya dan nasihat ibunya saat gudang itu ditutup. Mereka berharap ia dapat bertahan hidup, dan jika ia mampu, ia akan meneruskan ras manusia dan menjadi pahlawan umat manusia. Ia perlahan-lahan melupakan hal ini saat ia menjadi seorang pemburu. Waktu akan selalu membuat orang tanpa sadar melupakan beberapa hal yang berharga. Namun kali ini, ia mengingatnya dengan jelas sekali lagi saat ia mengingatnya. Tetapi, lautan kepahitan tidak berbatas. Tidak ada pantai untuk kembali. Setelah sekitar setengah tahun, ketika orang tuanya datang mengunjunginya lagi, ia merasa mendengar suara yang lemah. Seolah-olah pendengarannya baru saja berkembang. Hal ini membuat Din senang. Ia sekali lagi mendengar suara ayah dan ibunya yang sudah dikenalnya. Itu seperti mata air hangat yang mengalir melalui hatinya. Tiba-tiba dia merasa bahwa diinterogasi oleh Dina adalah hal yang baik. Tubuhku tampaknya sangat lemah. Aku harus tinggal di sini setiap hari. Aku bahkan tidak bisa berjalan di jalan. Din kembali menatap kepergian kedua orang tuanya. Ada sedikit penyesalan di hatinya. Dari komunikasi kedua orang tuanya saat mereka datang menjenguknya, ia juga mengetahui bahwa tubuhnya tidak dapat meninggalkan ruang pembiakan ini. Terkadang ia merasa bahwa tubuh mudanya sangat lemah dan sulit untuk membalikkan badan. 972. Di ruang pembiakan, Din muda menghabiskan sebagian besar waktunya dalam hibernasi. Kadang-kadang ketika orang tuanya datang mengunjunginya, ia terbangun karena suara bising. Ia membuka matanya dan kembali tidur. Tampaknya ia tidak akan pernah bisa tidur. Hingga suatu hari, Din mendengar suara ketukan pelan dari luar kaca bening ruang pembiakan. Ia membuka matanya dan melihat seorang gadis kecil dengan wajah yang lembut. Dilihat dari mata dan bibirnya, itu adalah adiknya. Ada rasa keakraban yang telah lama hilang di hati Din, tetapi segera matanya terpejam. Din muda hanya meliriknya dan kembali tidur. Din tersenyum pahit dalam hatinya. Hari demi hari hibernasi yang terputus-putus, waktu berlalu begitu cepat. Din dapat merasakan bahwa tubuh Din muda semakin kuat. Ia mampu bangun dan duduk di ruang pembiakan sendirian. Hingga suatu hari, orang tuanya datang untuk membuka ruang penangkaran. Mereka menjemput Din muda dan mengajarinya berjalan. Setelah beberapa kali terjatuh, dekan muda hampir tidak belajar berjalan. Meskipun ia terhuyung-huyung, orang tuanya sudah sangat gembira. Ibunya berkata, Din akhirnya bisa berjalan. Hebat, aku pikir butuh beberapa tahun lagi. Lagipula, dia sudah berusia tiga tahun. Meskipun perkembangannya buruk, belum terlambat. Ayahnya memeluk ibunya dan menghiburnya. Din diam-diam mengingat dalam hatinya. Tiga tahun. Jadi, dia sudah berada di ruang pembiakan selama tiga tahun. Pada saat itu, orang tuanya membawa Din muda keluar dari laboratorium. Ketika mereka berjalan menuju pintu, Din tiba-tiba ingin melihat ke belakang dan melihat seperti apa ruang pembiakan tempat ia tinggal selama tiga tahun. Sayangnya dekan muda itu langsung keluar dan tidak menoleh ke belakang. Gambar-gambar yang dilihatnya hanyalah kenangan masa kecilnya dan dia tidak dapat mengendalikannya. Setelah meninggalkan laboratorium, Din segera melihat adiknya. Gadis kecil yang sebelumnya seperti ukiran batu giok itu kini berusia enam atau tujuh tahun. Dia berpakaian seperti putri merah muda dan terlihat sangat imut. Tatapan mata Din lembut. Ia ingin mengulurkan tangan dan mencubitnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa adik perempuannya yang sombong dan angku itu begitu manis saat ia masih kecil. Ini adikmu, Du Siawa. Ini saudaramu, Din. Ibunya memperkenalkan mereka satu sama lain. Din melihat pemandangan yang hangat ini dan tiba-tiba merasa bahwa ada baiknya menghentikan waktu. Namun, ia segera teringat pada Aisa dan teringat bahwa ia berada di markas bawah Tanah Boro. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi suram. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, dudian kecil tumbuh hingga berusia tujuh tahun. Selama empat tahun terakhir, ia telah dikirim ke taman kanak-kanak bangsawan untuk belajar, dan prestasinya sangat luar biasa. Meskipun kebugaran fisiknya masih sangat buruk, ia telah menunjukkan kecerdasan seorang jenius. Guru tersebut mengajarkan soal matematika sederhana yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh anak-anak lain, tetapi ia hanya perlu mendengarkannya sekali untuk memahaminya. Ia baru dua tahun masuk taman kanak-kanak. Saat berusia lima tahun, ia dikirim ke tempat yang disebut kelas pemuda elit. Di sana hanya ada anak-anak yang setengah dewasa, dan yang tertua baru berusia tujuh atau delapan tahun. Namun, pengetahuan yang diajarkan di sana sudah setara dengan siswa sekolah dasar kelas tiga atau empat. Dudian kecil terus belajar dan nilainya semakin lama semakin baik. Selain pergi ke sekolah setiap hari, dia akan mengikuti saudara perempuannya bermain game video, bermain petak umpet di laboratorium, atau menyelinap keluar laboratorium untuk diam-diam mengawasi ayahnya dan peneliti lain melakukan eksperimen. Laboratorium yang dingin itu adalah rumahnya. Terlebih lagi, dia tidak merasa bahwa tempat ini sepi. Semuanya begitu indah dan hangat. Hingga suatu hari, ayahnya memberitahu mereka bahwa laboratorium akan pindah. Kemudian mereka bermigrasi kembali ke tanah air mereka dari luar negeri. Setelah mereka bermigrasi kembali, studi Dudian dan saudara perempuannya tentu saja terganggu. Ayah dan ibunya tidak mendaftarkan mereka di sekolah baru. Kedua saudara kandung itu tidak melakukan apapun di rumah setiap hari. Mereka bermain dan bermain game video. Belakangan, Dudian kecil menyadari bahwa adiknya mulai bosan dan semakin jarang bermain dengannya. Hingga suatu hari, Dudian kecil yang sedang asyik bermain game di TV, tiba-tiba melihat adiknya berlari menghampiri. Wajahnya penuh kepanikan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia meraih remote control di tangannya, mengeluarkan kartu game, dan beralih ke saluran TV biasa, saluran olahraga. Namun, saluran olahraga ini bahkan tidak menyiarkan berita malam, tetapi pada saat ini di sore hari, siaran tersebut diubah menjadi siaran berita. Sebuah video diputar di sana. Itu seperti klip video dari film fiksi ilmiah. Sebuah pesawat ruang angkasa aneh jatuh dari langit, menerobos awan, jatuh ke tanah, dan muncul di berbagai negara di seluruh dunia. Awal malapetaka, melihat gambar di TV, jantung Dudian tiba-tiba bergetar dan menegang. Ketika dia dikirim ke freezer, dia tahu bahwa ini adalah awal bencana. Saat itu, Dudian yang berusia lebih dari 7 tahun juga merasa takut dengan video di TV. Sekilas, ia dapat mengetahui bahwa itu bukanlah efek khusus film, melainkan dunia nyata. Jika itu adalah anak lain, diperkirakan mereka akan salah mengira bahwa itu adalah efek khusus. Mereka akan terpesona oleh gambar mega ini dan merasa gembira. Namun saat itu, Dudian bingung, dan kemudian dia melihat ketakutan di wajah saudara perempuannya. Ketakutan itu seperti virus, ia menyebar dan menular. Sejak saat itu, Dudian tidak pernah melihat adiknya tersenyum lagi. Senyuman itu seakan hilang dari wajah ayah dan ibunya. Tampaknya ada awan tak terlihat yang menyelimuti keluarga itu. Pada usia 7 tahun, Dudian juga berubah seperti serangga di atmosfer yang menyesatkan ini dan dengan cepat menjadi dewasa. Setiap hari, mereka akan duduk di depan TV untuk menyaksikan berita terkini dari seluruh dunia. Saat itu, semua saluran TV seakan-akan dipenuhi berita. Tidak ada serial TV, tidak ada film, tidak ada kartun, tidak ada program hiburan. Begitu mereka menyalakan TV, mereka melihat pemandangan bencana dari seluruh dunia, pembangunan tempat perlindungan yang megah, dan pertemuan serta diskusi para pemimpin berbagai negara. Dudian juga diam-diam menonton siaran berita. Meskipun dia telah melihatnya ketika dia masih muda, tetapi bagaimanapun juga, dia baru berusia 7 tahun. Bahkan jika dia melihatnya, dia tidak dapat memahami banyak hal. Dia hanya mengingat kejadian bencana dan beberapa cetak biru tempat perlindungan yang mengejutkan. Saat itu, saat mengenang berita tersebut, Dudian melihat isi pembicaraan para pemimpin berbagai negara dari isi berita yang terekam dalam ingatannya. Senjata biologis, senjata termal, rudal. Segala cara serangan manusia digunakan terhadap monster penyerang. Monster-monster ini semuanya manusia dengan tubuh yang terdistorsi. Mereka tidak dapat dikenali, tetapi mereka bukanlah undet, melainkan makhluk yang sangat aneh. Meskipun rudal tersebut dapat menghancurkan manusia aneh yang terinfeksi tersebut, namun seringkali banyak orang yang terbunuh, dan lebih banyak lagi orang yang terinfeksi. Tampaknya ada bunga dan delayan tak terlihat yang mengambang di langit, melayang ke tubuh lebih banyak orang. Karena semakin banyak monster yang terinfeksi, garis pertahanan berbagai negara menyusut lagi dan lagi. Namun demikian, hanya dalam waktu setengah tahun, muka bumi telah berubah total. Pada akhirnya, para pemimpin berbagai negara mengusulkan rencana pamungkas. Penghancuran nuklir. 973. Din tidak dapat menyaksikan ledakan nuklir karena ia dikirim ke freezer. Ingatannya berakhir saat freezer perlahan tertutup. Garis pandangannya kembali jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Hati Din dipenuhi kesedihan saat wajah orang tuanya muncul di benaknya. Kehidupan masa lalunya telah berlalu dengan cepat. Di mana masa depannya, tiba-tiba dahinya terasa geli. Din secara naluriah merasa bahwa ia telah kembali menguasai tubuhnya. Ia tidak lagi berada dalam kondisi tidak sadar sebelumnya di mana jiwanya mengembara. Ia segera membuka matanya dan melihat sinar cahaya pertama. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia seperti terbangun dari tidur panjangnya di dalam lemari es. Namun wajah gadis itu membuatnya tersadar. Di saat yang sama ia melihat Boro yang tengah menunggunya di depan ranjang pasien. Bagaimana? Boro menatap gadis yang melepaskan tangannya dan bertanya. Gadis itu mengangguk sedikit, tidak masalah. Itu bagus. Boro menghela nafas lega dan bertanya, Bagaimana? Benarkah yang dikatakannya? Apakah dia benar-benar orang yang selama 300 tahun yang lalu? Ia, ekspresi wanita muda itu tetap tenang dan acuh tak acuh. Dia mengangguk sedikit, melalui alam mimpi. Aku membalik-balik ingatannya. Dia adalah seseorang dari era lama dan ketika malapetaka meletus, orang tuanya mengirimnya ke lemari es yang dia bicarakan. Dia telah tertidur lelap dan ketika dia bangun, dia sudah berada di era saat ini. Dia terbangun di dinding dewa yang sunyi di mana kekuatannya biasanya rendah. Dari seorang rakyat jelata yang miskin, dia naik ke posisi penguasa dinding. Secara tegas, itu harus dianggap sebagai perebutan kekuasaan. Saat ini, dia telah meninggalkan dinding dewa tempatnya berada dan bersiap untuk menuju ke kekaisaran. Pada akhirnya, dia ditangkap dan dikirim ke dinding dewa perang, berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Dia meringkas kehidupan Din dalam beberapa kata. Dia tidak menguraikan detailnya karena dia mungkin merasa hal itu tidak relevan. Jadi begitulah adanya. Mata Boro berbinar, sepertinya anak itu bijaksana dan tidak berbohong padaku. Apakah tembok dewa jauh dari sini? Apakah lemari esnya masih ada? Tembok dewa ada di selatan, agak jauh dari sini. Lemari esnya masih ada, tetapi kehabisan energi. Bahkan jika kita mendapatkannya, kita tidak dapat menggunakannya. Dengan teknologi yang kita miliki, kita tidak dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk lemari es tersebut. Gadis itu berkata dengan tenang. Boluo sedikit menyesal. Apakah benda itu bisa digunakan atau tidak, itu bukan masalah utama. Sayang sekali benda itu terlalu jauh. Kalau tidak, aku bisa mempelajarinya. Jika sesuatu terjadi di masa depan, mungkin aku bisa menggunakannya sebagai benda penyelamat atau menanam percikan. Ketika benda itu muncul beberapa ratus tahun kemudian, mungkin dunia akan mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Gadis itu mendongak ke arah ayahnya, Ayah, asalkan percobaanmu berhasil, ayah pasti bisa hidup ratusan tahun atau bahkan abadi. Benda ini tidak berguna bagi ayah. Boro tersenyum dan berkata, Itu benar, tetapi lemari es ini dapat membekukan orang yang masih hidup selama ratusan tahun dan tetap mempertahankan vitalitasnya. Teknologi inti di dalamnya luar biasa. Mungkin akan berguna untuk eksperimen saya. Haruskah aku memindahkannya? Gadis itu berpikir sejenak dan bertanya. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke tembok raksasa sendirian. Kita bicarakan nanti saja. Aku akan menunggu sampai eksperimenku mencapai titik kemacetan. Tidak akan terlambat untuk memikirkannya saat itu. Ceritakan padaku tentang apa yang terjadi 300 tahun yang lalu. Saat itu, bumi tampak sangat indah. Apa yang terjadi sehingga menyebabkan semua perubahan ini? Dia berusia sekitar 8 tahun saat dia masuk ke dalam lemari es. Sebagian besar waktunya dia dikurung di rumah dan sekolah. Dia tidak tahu banyak. Gadis itu berkata pelan, Namun, dari apa yang dilihatnya di dunia saat itu, semuanya mirip dengan apa yang dijelaskan dalam buku-buku kuno itu. Saat itu, belum ada monster seganas itu di bumi. Monster terkuat di darat adalah singa dan harimau yang disebutkan dalam buku-buku itu, tetapi monster-monster ini berukuran kecil, dan para pemburu biasa dapat dengan mudah membunuh mereka. Benar-benar, Boluo memandang ke depan dengan santai dan berkata sambil mendesah, betapa indahnya dunia ini. Sayangnya, orang-orang selalu malas di tengah keindahan seperti itu. Apakah ini dianggap murahan? Gadis itu tidak menjawab desahannya. Ia melanjutkan, dunia pada saat itu sama seperti yang tertulis dalam buku-buku kuno. Bumi dikuasai oleh manusia. Kami adalah penguasa planet ini. Meskipun kita tidak memiliki musuh ras, negara-negara di dunia mengalami perang saudara untuk menjaga keseimbangan populasi. Di mana ada orang, pasti ada perjuangan. Itu tidak dapat dihindari. Boro tersenyum tipis. Ia tampak terbiasa dengan hal semacam ini. Ia tidur di dalam lemari es. Apakah itu karena bencana? Gadis itu mengangguk, bencana ini sama seperti yang kamu duga sebelumnya. Bencana itu datang dari luar angkasa. Dalam bahasa zaman dulu, itu adalah serbuan alien. Saat itu, negara-negara manusia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Akhirnya, mereka memilih untuk meledakkan semua senjata nuklir yang disembunyikan di negara mereka. Mereka pun hancur bersama dengan ras alien. Hanya beberapa orang yang bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah yang tersisa. Tidak heran kami menemukan begitu banyak sisa-sisa di reruntuhan itu. Sayang sekali, Boro mendesah lalu mengerutkan kening. Jadi maksudmu celah di tengah itu masih belum diketahui. Gadis itu mengangguk. Boro mendesah lagi. Aku berharap menemukan kebenaran tentang berdirinya kekaisaran melalui ingatannya. Sepertinya tembok ini dibuat oleh Aragami. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan bertanya kepada gadis itu, apakah ras alien yang menyerang adalah Aragami. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia masih terlalu muda saat itu. Dia tidak tahu banyak. Dia hanya melihat pesawat luar angkasa yang membawa ras alien. Dia tidak pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Namun, kemampuan ras alien adalah menginfeksi manusia dan mengubah mereka menjadi monster. Dari titik ini, itu tidak tampak seperti Aragami. Selain itu, pesawat luar angkasa alien itu mirip dengan yang kau bawa sebelumnya. Mirip dengan pesawat luar angkasa itu. Boluo tiba-tiba mengerti. Jadi, penyerbu alien itu adalah kutub utara dan kutub api. Aneh? Bukankah mereka musuh alami? Mengapa mereka datang ke bumi bersama-sama untuk menyerang kita? Gadis itu berpikir sejenak dan berkata, mungkin mereka bekerja bersama untuk waktu yang singkat. Mungkin, Boruo tidak menyangkalnya. Dia tahu bahwa Raja Kumbang S. memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan tidak kalah dengan manusia. Setelah bertanya tentang masa lalu, Boruo mengalihkan topik ke asal muasal tangan dingin Din dan cara menahan gen Aragami dalam tubuhnya. Gadis itu menjawab dengan lancar dan menceritakan pengalaman Din. Dia secara tidak sengaja memperoleh tanda sihir, Dengan bantuan tanda sihir ini yang memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap tanda sihir lain yang setingkat, dia langsung menyerap kristal jiwa dingin ekstrim yang tidak dimurnikan, menyebabkan udara dingin menyerbu lengan kanannya dan membekukannya. Awalnya, pembekuan akan terus menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi ketika tanda-tanda pembekuan muncul, dia membakar lengannya dengan api dan secara tidak sengaja menekan udara dingin di lengan kanannya. Oleh karena itu, tidak seperti orang yang terinfeksi lainnya, itu bukan infeksi seluruh tubuh. Kemudian, ia menjadi kepala tembok dan meninggalkan tembok untuk pergi ke ke Kekaisaran. Dalam perjalanan ia bertemu dengan para penyintas era lama di alam liar. Itu adalah suku rahasia. Ia bertemu dengan Aragami yang mereka sembah. Ia lapar jadi ia memakan daging Aragami. Tidak butuh waktu lama bagi daging dan darah Aragami untuk pulih. Daging dan darah Aragami itu hampir menyerang otaknya tetapi ia mencekik daging dan darah Aragami itu. Kemudian daging dan darah Aragami menembus lengannya yang dingin dan membeku. Kemudian perlahan-lahan menjadi jujur. Hanya itu, Boro tercengang saat mendengar cerita gadis itu. Gadis itu menganggu, itu saja. Wajah Boro tampak aneh, tetapi dia tidak meragukannya. Dia menoleh untuk melihat Din, benar-benar kejam melawan Aragami dengan mencekik lehernya. Kurasa lehernya hampir patah saat itu. Din tidak mengatakan sepatah kata pun sambil menatapnya dengan dingin. Kau cukup beruntung bisa mengendalikan Aragami tanpa bantuan peralatan atau obat-obatan eksternal. Itu adalah keajaiban. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah ditakdirkan mati saat memakan daging Aragami. Boro memuji. Ia kemudian menoleh ke gadis itu dan bertanya, apakah ada hal lain? Tidak. Gadis itu menggelengkan kepalanya. 974. Ada apa? Boro memperhatikan tatapan Din dan menyipitkan matanya. Din mengalihkan pandangannya dan berkata dengan acu tak acu, tidak apa-apa. Aku hanya tiba-tiba teringat kemampuan tanda sihirnya untuk mengintip ingatanku. Aku tidak tahu efek penggunaannya pada undet. Apakah itu bisa membangkitkan ingatan undet? Kecurigaan di hati Boro memudar, ide yang menarik. Kamu layak untuk orang-orang saman dulu. Pemikiranmu lebih fleksibel daripada orang-orang bodoh saman ini. Sayangnya, meski kemampuan ini dapat mengintip ingatan mayat hidup, namun tidak dapat membangkitkan ingatan mereka. Tepatnya, sebagian besar mayat hidup yang terpelihara dengan baik memiliki kesadaran penuh kecuali mereka yang otaknya tidak lengkap. Namun, mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Memori bagaikan sepotong data dan tubuh hanyalah pembawa. Mereka tidak memiliki wewenang untuk mengendalikannya. Mereka hanya bisa menjadi pengamat. Pupil mata Din mengecil, maksudmu mayat hidup masih punya ingatan. Tetapi mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Iya, Boro sedang dalam suasana hati yang baik. Ia senang berkomunikasi dengan Din, seorang manusia dari 300 tahun yang lalu. Kau bisa menganggap undet sebagai sebuah mesin. Aku ingat ada sebuah teknologi yang disebut, kamera, di era lama. Undet seperti kamera, ia dapat mengambil gambar pemandangan. Namun, ia adalah benda mati dan kita perlu mengendalikannya. Bagi mayat hidup, kami adalah orang-orang yang mengendalikan rana kamera. Kami adalah virus dalam tubuh mereka. Din menatapnya kosong. Tiba-tiba, hatinya membara dengan harapan, dan matanya bersinar. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, jadi, selama kita menemukan cara untuk menyembuhkan virus di tubuh mereka, mereka dapat kembali mengendalikan tubuh mereka. Mustahil. Boro dengan tegas menyelap fantasi Din, Pertama, virus itu tidak dapat disembuhkan. Seharusnya tidak ada yang lebih mengerikan daripada virus mayat hidup di dunia ini. Aku tidak tahu apakah itu harus diklasifikasikan sebagai kuman atau racun. Singkatnya, sejauh yang aku tahu, tidak ada yang dapat mengusir virus dari mayat. Tidak ada antibody super seperti itu. Kedua, meskipun sudah sembuh, mayat hidup tanpa virus hanyalah orang mati. Sel-sel memori mereka akan melemah dan mati secara bertahap. Mereka tidak dapat dibaca. Din terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kenapa? Boluo tersenyum tipis. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang jiwa? Saya tidak berbicara tentang mayat hidup yang tidak realistis yang dibicarakan oleh para magi di Kekaisaran. Saya berbicara tentang sumber kehidupan. Sederhananya, itu adalah kesadaran kita, tetapi lebih rumit dari itu. Mungkin itu adalah semacam energi alami di alam semesta, atau mungkin semacam medan magnet kehidupan. Ketika kehidupan mati, energi semacam ini pun ikut menghilang. Mengenai ingatan, itu hanyalah data yang ada di otak. Itu sama sekali tidak berarti, seperti roda gigi. Meskipun bisa bergerak, mereka telah kehilangan energi kinetik paling dasar. Pada akhirnya, mereka hanya akan berkarat dan membusuk. Jiwa, gumam din dengan wajah pucat. Hanya dalam beberapa kata, suasana hatinya naik dari neraka ke surga, lalu jatuh ke neraka yang lebih dalam, begitu dalam hingga tidak ada harapan. Dia pikir dia bisa menemukan cara untuk menyembuhkan mayat hidup di Kerajaan Ilahi, tetapi sekarang tampaknya tidak ada jawaban yang dia inginkan di sana. Jiwa, betapa halus dan terpencilnya sesuatu itu. Letaknya begitu jauh, sehingga tak seorang pun berani mempercayai keberadaannya, tetapi di saat yang sama, mustahil untuk menyangkal keberadaannya. Dia telah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan solusi di Kerajaan Ilahi, dia dapat meminjam teknologi yang lebih maju di Kerajaan Ilahi dan pengetahuan dari chip super untuk menemukan cara menyembuhkan Aisha. Tetapi kata-kata Boluo bagaikan pukulan berat di jantungnya. Bahkan pengetahuan paling maju dari era lama yang tercatat dalam chip super tidak dapat mencapai tingkat jiwa. Boluo tampaknya tahu apa yang dipikirkan Din saat dia melihat wajah pucat Din. Dia terkekeh dan berkata dengan nada main-main, tidak sepenuhnya mustahil bagimu untuk menyembuhkan raja mayat hidup. Selama kamu bisa selamat dari eksperimenku, kamu bisa mendapatkan umur panjang dan bahkan mencapai titik keabadian. Dengan vitalitas dan penelitian yang melelahkan seperti itu, bukan tidak mungkin untuk menemukan jalan dalam ratusan atau ribuan tahun. Tentu saja, premisnya adalah kamu harus bertahan hidup. Haha. Hati Din yang tenang tiba-tiba hidup kembali saat mendengar candaan Boluo. Iya, teknologi di chip super itu tidak dapat menjangkaunya, tetapi bukan berarti tidak ada jalan. Teknologi tidak ada habisnya. Jika dia bisa mempelajari teknologi dalam chip super dan terus mengembangkannya, maka bukan tidak mungkin untuk menemukan keberadaan jiwa. Ia kembali bersemangat saat memikirkan hal ini. Ia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Boluo terkejut melihat harapan Din kembali menyala. Ia tidak menyangka Din begitu gigih dalam keyakinannya. Itu hanya kalimat ejekan, tetapi Din menanggapinya dengan serius. Dia tersenyum dalam hatinya. Ini bukan hal yang buruk. Setidaknya subjek uji yang dipenuhi dengan keyakinan dan harapan lebih baik daripada subjek uji dengan hati yang mati dan kepala yang putus asa. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu dapat hidup selamanya setelah menyelesaikan percobaan tersebut? Din kembali tenang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Boluo. Topik umur panjang telah ada selama ribuan tahun. Itu adalah pengejaran abadi hampir semua bentuk kehidupan. Namun, ada batas jumlah sel yang dapat membelah. Seiring bertambahnya jumlah pembelahan, seseorang akan menua secara bertahap, dan fungsi tubuhnya akan melemah secara bertahap. Jika seseorang ingin hidup selamanya, mereka hanya dapat membayangkannya dalam teori, dan itu akan penuh dengan celah. Boro sedikit mengangkat dagunya, dan sedikit antusiasme dan kebanggaan terpancar di matanya. Jika percobaan ini selesai, meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa aku akan abadi selamanya, sangat mungkin aku akan hidup selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Tentu saja, terbunuh oleh kekuatan eksternal tidak masuk hitungan. Namun, pada saat itu, tidak ada kekuatan eksternal yang dapat membunuhku kecuali bumi hancur. Perkataan Boluo penuh keyakinan. Din teringat akan tujuan Boluo sebelumnya, yaitu melampaui raja dan menjadi dewa. Ia mengerti bahwa Boluo ingin menjadi legenda dan abadi seperti dewa. Tapi apakah itu mungkin? Baiklah, kamu istirahat dulu. Aku ada sesuatu yang harus kulakukan. Boro mengangkat jam tangan otomatis di tangannya dan melihat waktu. Ekspresinya berubah dan dia kembali bersikap acuh-ta'acuh. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jangan bergerak dan jangan bangun dari tempat tidur. Kalau tidak, aku tidak keberatan memotong raja mayat kesayanganmu beberapa kali untuk mempelajarinya. Dia berbalik dan pergi. Gadis itu melirik Din dan diam-diam mengikutinya. 975 Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Din merasa tubuhnya berangsur-angsur sadar kembali. Rasa sakit yang membakar juga datang dari perutnya, dan otaknya menjadi sedikit bengkak. Tampaknya banyak hal tiba-tiba masuk ke otaknya. Dengan enggan ia mengangkat tangannya dan mengusap pelipisnya. Ia merasa sakit dan bengkak seperti otot yang lelah. Mungkinkah setelah meninjau seluruh ingatan, jumlah ingatannya menjadi dua kali lipat? Mulut Din berkedut saat memikirkan sesuatu. Ia bertanya kepada Zash yang berpura-pura tidur, Berapa lama aku tidur? Zash sedikit membuka matanya, Apa maksudmu? Dia menggunakan kemampuannya untuk membaca waktu dalam ingatanku. Oh, sekitar setengah jam atau lebih. Setengah jam. Din terkejut. Meskipun ia mengira itu tidak akan terlalu panjang, Ia tidak menyangka itu akan sesingkat itu. Hanya dalam waktu setengah jam, Dia telah melihat seluruh hidupnya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Jika Dana menggunakan kemampuannya untuk membaca ingatannya, Ia dapat menggunakan celah waktu untuk melakukan hal-hal lain. Bukankah ia akan memiliki waktu puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak untuk berpikir daripada orang lain? Meskipun pikirannya mengikuti ingatan itu, Dia masih bisa memikirkan hal-hal lain. Jika ada masalah rumit yang tidak bisa dia pecahkan, Bukankah dia bisa memikirkannya dalam keadaan seperti itu? Tiba-tiba dia merasa bahwa kemampuan tanda sihir Dana benar-benar mengerikan. Itu bisa digunakan untuk tujuan tambahan untuk melebih-lebihkan. Jika dia berlatih bertarung dalam ruang memori, Dia mungkin akan menjadi master pertarungan hanya dalam beberapa hari. Kemampuan seperti itu seharusnya dimiliki oleh monster legendaris bintang 5 teratas. Apakah dia benar-benar seorang peternak impian? Din bergumam sambil memikirkan kata-kata Boro. Hatinya penuh dengan keinginan. Jika dia bisa mendapatkan kemampuan seperti itu, Bukankah dia bisa membaca ingatan Aisha? Dia bisa menemuinya dalam ingatannya dan mendengarkan suara dan senyumnya. Dia perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Hal terpenting saat ini adalah melarikan diri dari sini. Tapi bagaimana dia bisa keluar? Ia memikirkan kekokohan pangkalan bawah tanah itu, Kekuatan Boro, dan kondisinya sendiri. Ia terdiam. Apakah dunia 300 tahun yang lalu benar-benar sebersih dan seindah yang dinyanyikan para penyair? Suara Zaksi bergemas saat Din tenggelam dalam pikirannya. Ada sedikit kerinduan dan rasa ingin tahu dalam suaranya. Din meliriknya, apakah kamu masih berminat untuk memikirkannya? Momomomong, apalagi yang bisa kulakukan? Zaksi T menertawakan dirinya sendiri. Din terdiam. Zaksi menatap dudian, jika eksperimennya berhasil, Maka kamu seharusnya lebih kuat darinya. Apakah kita punya kesempatan? Din menggelengkan kepalanya, jika percobaan itu mencapai tahap itu, Dia pasti punya cara untuk menaklukkanku. Dia tidak akan cukup bodoh untuk menciptakan monster yang tidak bisa dia kendalikan. Ini adalah kesalahan yang dibuat oleh alkemis tingkat rendah. Mata Zaksi T menjadi gelap dan dia tersenyum pahit, itu benar. Din mengernyitkan dahinya sedikit. Ia merasakan sakit di perutnya semakin menjadi-jadi. Rasa kebas itu seperti menyatu menjadi bola, Seperti cacing dengan banyak kaki yang merayap di tubuhnya. Kemanapun ia lewat, ada sedikit rasa seperti ditusuk jarum. Rasa ini menjalar ke lehernya. Din tak kuasa menahan diri untuk mengangkat tangannya untuk mencekik lehernya, Tetapi tiba-tiba jarum-jarum itu dengan cepat mundur dan kembali ke perutnya. Din tiba-tiba teringat cincin uranium di lehernya. Suasana hatinya agak rumit. Dia tidak menyangka benda ini bisa menahan erosi aragami. Mencicit. Pada saat ini, pintu laboratorium didorong terbuka tanpa peringatan. Din melihat sosok Boro muncul di pintu. Ada tiga sosok berdiri di belakangnya. Semuanya memiliki wajah yang sama dengan Daina. Namun, mereka berpakaian berbeda. Daina berjubah merah ada di antara mereka. Daina yang lain adalah orang yang memberi mereka makanan. Yang terakhir mengenakan pakaian hewan yang kasar. Kulitnya agak kering. Tampaknya dia sering melakukan pekerjaan fisik. Wajah Boro tampak sangat muram. Jantung Din berdebar kencang. Apakah dia melakukan kesalahan dalam percobaannya? Tepat saat dia mulai menegang tak terkendali, Boro berjalan mendekat dan menunjuk ke arah Daina berjubah putih di sampingnya. Daina mengangguk sedikit dan melangkah maju untuk membantu Din, ikut aku. Ada apa? Tanya Din. Daina yang berpakaian putih memutar matanya dan berkata, Kau masih bertanya. Ini semua salah kalian yang idiot karena telah mengungkap kita. Terungkap. Din terkejut. Ia langsung merasa lega. Namun, ia tidak berani menunjukkan terlalu banyak kegembiraan karena melihat wajah mereka tidak begitu baik. Ia bertanya-tanya, Bagaimana kita bisa terekspos? Kami tidak mengirim pesan ke tembok dewa perang. Kami semua pembelot. Kau bisa bertanya padanya jika kau tidak percaya padaku. Dia mengacu pada Daina yang berjubah merah. Tentu saja aku tahu kalian pembelot. Dasar bodoh. Daina yang berjubah putih berkata dengan jijik, Baju tempur yang dibagikan tembok dewa perang kepada kalian semua dilengkapi dengan alat pelacak dan kamera lubang jarum tersembunyi. Semua tindakan kalian akan terekam oleh sistem militer. Terus terang saja, mereka sudah lama mempertimbangkan kemungkinan pembelot. Alasan mengapa mereka tidak mengejar kalian semua adalah karena mereka memperlakukan kalian, yang menganggap kalian tidak akan pernah salah, sebagai bidak catur untuk mereka intip lebih dulu. Ini jauh lebih mudah daripada melatih prajurit kematian. Din tercengang. Ada alat pemantau di baju zirahnya. Mereka telah diawasi secara diam-diam selama waktu yang lama. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di hatinya. Ini terlalu kejam. Bukankah ini dianggap sebagai daur ulang sampah? Jangan berlama-lama. Bangun. Daina menarik Din berdiri. Meskipun Din sudah sadar kembali, tubuhnya masih lemas dan tak berdaya. Ia hanya bisa berbaring di tubuh Daina seperti genangan lumpur. Daina menunjukkan ekspresi yang lebih jijik, tetapi ia tidak mendorongnya. Tampaknya ia takut menyakitinya dan menghancurkan eksperimen Boro yang paling penting. Bagaimana kamu tahu? Din bertanya tanpa sadar saat ia diseret ke sisi lain laboratorium. Pikirannya masih terpaku pada masalah paparan. Daina yang berjubah putih mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan, tentu saja karena aku cukup pintar untuk menemukan rahasia pada baju besi itu. Untungnya, aku menemukannya lebih awal. Kalau tidak, musuh mungkin akan menyelinap diam-diam suatu hari nanti. Din tiba-tiba teringat saksi. Baju zirahnya sendiri telah dibuang tetapi baju zirah Jason dan saksi masih dipakai. Bagaimanapun, kualitas baju zirah itu masih bagus. Baju zirah saksi tentu saja dilucuti selama percobaan. Kemudian Daina akan mempelajarinya dan mencari tahu rahasia di dalamnya. Setelah menghubungkan titik-titik itu, Din menjadi tenang. Saat itu, ia melihat bahwa ia telah dibawa ke sudut laboratorium oleh Daina. Ada sebuah instrumen yang tampak seperti gudang beku, tetapi juga seperti peti mati logam. Ia segera bertanya, apa ini? 976. Din jatuh ke dalam kabin logam. Ia merasa kabin itu sangat empuk dan nyaman. Ia tidak tahu dari mana Boro mendapatkannya. Jangan bersuara. Jaga perilakumu. Dana meletakkan tangannya di penutup kabin logam. Ia menundukkan kepala dan berkata dengan galak kepada Din. Ia mengayunkan lengannya dan menutup pintu kabin dengan keras. Pandangan Din segera menyapu saat pintu kabin tertutup. Ia melihat Boro dan Dana berjubah merah sedang memindahkan peralatan laboratorium. Apakah mereka akan memindahkan posisi mereka? Din terkejut, dan pandangannya menjadi gelap. Suara di luar sepertinya tertutup karena pintu kabin tertutup. Saat itu gelap dan sunyi. Din hanya bisa mendengar nafas dan detak jantungnya sendiri di kabin logam yang sempit itu. Ia memikirkan kata-kata Daina. Hatinya penuh dengan harapan. Jika orang-orang dari dinding Dewa Perang melihat Boro melalui sistem pemantauan, apakah mereka akan mengenalinya? Apakah mereka akan mengirim sejumlah besar orang kuat untuk mencegatnya? Jawabannya tentu saja ya. Hal ini terlihat dari bagaimana Boro ingin segera bergerak saat merasakan urgensi masalah tersebut. Ia juga merasa takut. Mungkin ini kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Dia berdoa dalam hati. Dia menggerakkan tubuhnya dan menempelkan telinganya ke kabin logam. Tak lama kemudian dia mendengar suara tabrakan yang sangat pelan. Sepertinya itu suara peralatan yang dibongkar. Sepertinya ada gesekan di tanah. Selain itu, dia samar-samar mendengar suara gemuruh yang menyedihkan. Suara gemuruh itu terdengar familiar. Din tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan saksi yang sedang berbaring di ranjang di sebelahnya. Apakah dia melawan? Tidak, dia seharusnya mati. Teriakan itu tidak berlanjut. Din menduga Boro tidak berniat membawa saksi bersamanya. Ia tidak ingin meninggalkan saksi untuk diselidiki oleh para pengejar. Jadi ia membunuh saksi. Din mendesah dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sedikit senang. Untungnya, dia baik-baik saja untuk saat ini. Tidak butuh waktu lama bagi Din untuk merasakan kabin logam itu terangkat. Tubuhnya juga miring. Sepertinya dia sedang diseret. Hati Din menegang saat memikirkan Aisha. Boro harus meninggalkan Zashite karena pemindahan darurat. Apakah dia akan meninggalkan Aisha juga? Dia tidak dapat menahan diri lagi. Dia mengangkat tinjunya dan memukul kabin logam itu. Wah, wah. Tinjunya menghantam kabin logam itu, menyebabkannya sedikit bergetar. Perasaan ingin menarik tiba-tiba menghilang. Din merasa kabin logam itu sudah rata, dan ia segera berhenti menghancurkan. Dengan bunyi klik, pintu kabin terbuka, dan Daina yang berpakaian putih menatapnya dengan ekspresi membunuh. Bukankah sudah kubilang jangan bersuara dan jangan bersuara? Kau ingin aku memotong lenganmu? Din tidak peduli dengan ancamannya dan buru-buru berkata, kau ingin pindah, kan? Bisakah kau membawa Aisha, raja mayat bersamamu? Selama dia ada di sini, aku berjanji akan bekerja sama dengan semua eksperimenmu. Teruslah bermimpi. Dana yang berpakaian putih berkata tanpa berpikir, ada begitu banyak barang yang harus dibawa, dari mana kita akan memiliki kekuatan untuk membawa raja mayat. Anda, tatapan mata Din sedingin pisau, dia menatapnya dengan tajam, jika kamu tidak membawanya, aku jamin kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dariku. Beraninya kau mengancamku, Dana mengangkat alisnya dan mengangkat tangannya, siap memberi Din pelajaran. Lupakan, pada saat ini, suara dingin boluo terdengar dari kejauhan. Bahwa dia, tidak masalah jika kita kehilangan satu. Lagipula, dia punya nilai penelitian. Dana yang berpakaian putih mendengar kata-katanya, dan niat membunuh di wajahnya menghilang. Dia menganggup dengan hormat, aku tahu, ayah. Setelah itu, dia melirik Din di kabin logam dan mendengus. Aku peringatkan, kalau kau membuat suara lagi, aku akan melumpuhkan lenganmu. Aku akan memaafkanmu kali ini. Setelah itu, dia tidak menunggu Din membuka mulutnya dan membanting pintu hingga tertutup. Din merasa lega saat melihat pintu kabin yang tertutup. Aisyah seharusnya baik-baik saja dengan kata-kata boro. Aisyah seharusnya baik-baik saja. Dia seharusnya. Dia mengepalkan tangannya sedikit. Dia tidak ingin apa-apa lagi selain menghancurkan kabin logam ini dan bergegas keluar untuk membunuh mereka semua. Namun, tubuhnya terlalu lemah. Meskipun dia dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh, dia hanya bisa berbaring di sana dengan muram. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Din perlahan mulai tenang. Ia mengubah postur tubuhnya dan terus mendengarkan kabin logam itu. Kabin logam itu dipindahkan. Dalam guncangan itu, Din merasa bahwa kabin logam itu seakan-akan naik ke atas tangga. Tidak butuh waktu lama bagi kabin logam itu untuk diturunkan lagi, dan keadaan di sekitarnya kembali sunyi. Ia berusaha keras untuk mendengarkan, tetapi tidak dapat mendengar suara sedikitpun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia sekali lagi mendengar bunyi gemerisik tabrakan, demikian pula suara percakapan yang tidak jelas, tetapi dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah sekitar satu jam, Din tiba-tiba merasakan tanah bergetar pelan. Tampaknya bumi berguncang. Kemudian dia mendengar suara dentuman keras dari tanah di luar kabin logam. Tampaknya ada binatang raksasa yang menginjak-injak tanah. Tak lama kemudian suara dentuman itu berhenti. Din merasakan kabin logam itu terangkat, berguncang sedikit, lalu berhenti. Tampaknya kabin itu diletakkan di atas sesuatu. Penantian panjang lainnya pun datang. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Din tiba-tiba merasa kabin logam itu sedikit berguncang, tetapi ia tidak dapat mendengar apapun. Namun, ia merasa tubuhnya tidak berbobot sejenak, seolah-olah ia sedang terbang. Di luar masih sepi, tetapi Din bisa mendengar satu atau dua suara gemuruh dari waktu ke waktu. Suaranya pelan dan kuat, yang bukan suara yang bisa dihasilkan pita suara manusia. Din mendengarkan dengan saksama, tetapi efek kedap suara kabin logam itu sangat kuat. Bahkan jika dia menempelkan telinganya di kabin logam itu, dia hanya bisa mendengar beberapa suara yang relatif keras. Ketika raungan binatang buas terdengar dari kejauhan di bawahnya, dikombinasikan dengan getaran kabin logam, Din menebak situasi di luar. Migrasi tampaknya telah dimulai, dan mereka mengambil rute udara. Aku tidak tahu apakah para pengejar itu bisa menemukan jejak yang ditinggalkannya. Aku tidak mendengar ledakan itu sebelumnya, jadi markas bawah tanah itu seharusnya tidak hancur. Mata Din sedikit berbinar, tetapi dia sama sekali tidak senang. Dengan kehati-hatian Boro, kemungkinan meninggalkan markas bawah tanah itu sangat rendah. Bahkan jika markas itu kosong, akan selalu ada petunjuk. Jika itu dia, dia akan mengubur beberapa cara di markas itu untuk membuat para pengejar menghilang bersama dengan markas bawah tanah itu. Pada saat berikutnya, suasana di luar menjadi sunyi-senyap. Selain suara gemuruh dan benturan aneh yang sesekali terdengar, Din merasa bahwa dia sedang bergerak, tetapi tidak ada suara lain yang terdengar. Perlahan-lahan, Din merasakan lapar. Tampaknya empat atau lima jam telah berlalu. Suasana hatinya rumit, terkadang kesal, terkadang kecewa, terkadang penuh harapan. Dia kesal karena Daina berjubah putih berhasil menguraikan rahasia baju perang dengan begitu cepat, dan kecewa karena para pengejarnya tidak dapat menemukannya bahkan setelah berhari-hari. Dia berharap ahli yang datang itu akan setara dengan Boro. Hanya dengan begitu dia dapat memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri. Saat pikiran-pikiran ini saling terkait, suasana hatinya menjadi semakin suram. Ini karena dia tahu bahwa hanya seorang pecundang yang akan memiliki pikiran-pikiran yang berantakan seperti itu. Hanya ketika seseorang dipaksa menemui jalan buntu dan tidak memiliki jalan keluar, mereka akan menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka dan mempercayakan keselamatan mereka kepada orang lain. Ketika Din tengah berpikir, kabin logam itu tiba-tiba melayang, seakan-akan jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Pikiran Din terpecah, dan hatinya terguncang. Ia meraih material besar di dalam kabin logam itu. Hatinya gelisah sekaligus gembira. Apakah para pengejar itu datang? Wah! Tiba-tiba, terdengar getaran yang keras. Tubuh Din terguncang bersama kabin logam, dan kepalanya membentur tubuh besar di dalam kabin. Elastisitasnya terlalu kuat, dan lehernya hampir terkilir. Dia menggerakkan lehernya dan segera menempelkan telinganya ke kabin logam untuk mendengarkan. K. Penutup kabin tiba-tiba terbuka. Cahaya bersinar masuk. Daina berdiri di tepi kabin logam, menatap Din. Din masih mendengarkan dari luar. Ia merasa sedikit malu, tetapi segera mengembalikan tatapan acuhnya. Ia cepat-cepat melirik ke luar penutup kabin dan melihat leher berwarna coklat kehijauan. Lehernya seperti jerapah, tetapi lehernya jauh lebih tebal dan lebih panjang daripada leher jerapah. Din segera duduk dan mengambil kesempatan untuk melihat lingkungan luar. Selain monster leher berwarna coklat kehijauan itu, ada hutan lebat di sekitarnya. Benar saja, ini bukan pangkalan bawah tanah. Daina melihat ekspresi Din yang tergesa-gesa, dan wajahnya semakin menunjukkan rasa jijik. Dia menendang kabin logam itu, apa yang bisa dilihat? Karenamu, kita harus terus hanyut. Din tidak memperdulikannya. Setelah melihat keadaan sekitar yang masih liar dan hutan yang jarang, ia segera mencari sosok Aisha. Dia melihat kabin logam tempat dia duduk diikatkan ke punggung raksasa berwarna hijau kecoklatan itu. Tubuh raksasa itu sangat besar. Lehernya yang, ramping, saja berdiameter sekitar 1 meter. Punggungnya lebar dan dipenuhi berbagai macam peralatan di laboratorium. Sebagian besar peralatan ini dibungkus agar tidak rusak. Din melihat Daina mengenakan jubah merah dan Daina lain mengenakan pakaian binatang di kedua sisi punggung monster itu. Adapun Daina, yang pertama kali ditangkap dan disiksa olehnya, dia direndam dalam wadah seperti kaca. Separuh tubuhnya masih belum lengkap, tetapi bagian bawah pinggang dan perutnya telah tumbuh banyak, dan bentuk embriopahannya samar-samar terlihat. Din segera menemukan sosok Aisha ditumpukan peralatan lain-lain. Tubuhnya diikat dengan tali dan dililitkan pada sebuah alat yang cukup berat. Dia masih berdiri tegak seperti saat mereka berpisah, tidak bergerak dan tidak berekspresi. Din merasa lega melihat bahwa dia tidak terluka. Tampaknya Boro menepati janjinya. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh rendah dari samping. Din berbalik dan melihat sesosok monster raksasa berdiri di tengah hutan yang jarang, puluhan meter jauhnya. Monster itu tampak seperti singa dengan sayap seputih salju, tetapi perutnya memiliki kaki yang panjang, melengkung, dan bersendi seperti kaki laba-laba. Pada saat ini, monster raksasa itu sedang mengunyah sesuatu di mulutnya, dan darah keluar dari giginya dari waktu ke waktu. Di punggung monster raksasa ini terdapat banyak sekali peralatan, dan beberapa di antaranya terbungkus dalam kulit binatang, sehingga dia tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Aku tidak menyangka kalau binatang buah seperti itu akan bersembunyi di pangkalan bawah tanah, dan ternyata sudah dijinakan, pikir Din dalam hati. Hei! Pada saat ini, Daina melemparkan sesuatu ke Din. Din mengangkat tangannya dan menangkapnya. Itu adalah sepotong daging goreng dan disegel. Cepat makan! Kita lanjutkan perjalanan setelah orang-orang besar selesai makan. Daina memutar matanya dan berkata dengan tidak sabar. Din tidak membutuhkannya untuk mengatakannya. Dia tahu untuk mengisi kembali tubuhnya dengan makanan. Dia bertanya sambil makan, kita mau ke mana? Apakah kita akan hanyut tanpa tujuan? Kenapa kamu peduli? Daina mendengus dingin. Din tidak marah dan melanjutkan, eksperimen ini tidak bisa dilanjutkan jika kita terus melayang tanpa tujuan seperti ini. Mengapa kita tidak menyelinap kembali ke tembok dewa perang dan mencari tempat terpencil? Setelah eksperimen selesai, kita bisa langsung membunuh untuk menuju ke Kaisaran. Bukankah itu lebih baik? Dasar bodoh! Wajah Daina penuh dengan penghinaan, apakah pikir semudah itu melewati tembok dewa perang? Jika hanya sedikit dari kita, tentu saja, kita bisa menyelinap kembali. Tetapi dengan Anda dan hal-hal ini, bagaimana kita bisa menyelinap kembali? Apakah Anda pikir para prajurit di tembok dewa perang itu pengecut dan tidak kompetensi seperti Anda? Din memakan daging di tangannya dan berkata dengan ringan, jika aku tidak melarikan diri, bagaimana ayahmu bisa menemuiku? Jika dia menemuiku, bagaimana dia bisa melakukan percobaan? Daina mendengus dan berkata, nilaimu cuma segini. Sama-sama, kata Din acuh tak acuh. Daina melotot ke arahnya, kamu mau minta dipukul. Din menatap telapak tangannya yang terangkat dan tatapannya berubah sedikit dingin. Namun pada akhirnya, dia menolak dan menoleh. Dia tidak berbicara lagi padanya. Sudah hampir waktunya. Besiaplah untuk berangkat. Pada saat ini, Bolo yang duduk di kepala binatang berleher hijau coklat itu menyampaikan pesan. Dia tidak menoleh ke belakang tetapi melihat kekejauhan dan berkata, cepatlah dan cobalah untuk mencapai benua timur malam ini. Iya, ayah. Daina berkata dengan hormat. Dia menarik penutup palka logam Din dengan tangan kecilnya. Penutup itu hampir mengenai kepala Din. 977 Mengaum. Dengan raungan rendah dari binatang raksasa itu, ia berlayar lagi. Din sedang berbaring di kabin logam. Kata-kata Boro, benua timur, membuat imajinasinya menjadi liar. Tidak lama kemudian Din mendengar suara kicauan dari kejauhan. Suara itu semakin dekat dan dekat, semakin jelas dan jelas. Bahkan melalui kabin logam, ia dapat merasakan suara itu. Tampaknya ribuan burung dan binatang buas menyerang dalam kawanan. Din terkejut. Ia merasa kabin logam itu tiba-tiba berguncang dan miring ke satu sisi. Raksasa berleher panjang berwarna coklat kehijauan yang membawanya dan muatan itu berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah itu diserang? Din terkejut sekaligus senang. Ia mendengarkan dengan saksama sejenak, tetapi tidak mendengar suara apapun. Ia terkejut. Bukankah itu para pengejar? Tak lama kemudian, ia teringat pada Thunderbird di langit kekaisaran Senluo. Dan binatang raksasa berwarna coklat kehijauan ini kebetulan terbang tinggi di angkasa. Berarti ada sekawanan burung yang mirip dengan Thunderbird yang hidup di awan. Memikirkan hal ini, ia menjadi gugup. Ia tidak khawatir Boro akan dikalahkan, yang akan menyebabkan kehancuran mereka. Ia khawatir Aisa, yang diikat di punggung raksasa berleher panjang berwarna coklat kehijauan itu, akan terluka. Suara teriakan itu semakin keras. Kedap suara kabin logam itu tiba-tiba menjadi agak lemah. Din memperkirakan bahwa jika dia berada di luar, dia mungkin tidak dapat mendengarnya dengan jelas bahkan jika dia berteriak keras. Lewat sebaran teriakan itu, terlintas di benak Din gambaran raksasa berleher panjang berwarna coklat kehijauan yang tengah dikerumuni sekawanan burung dan binatang buas. Saat itu, Din mendengar suara kicauan burung. Suaranya tajam dan keras, seperti perintah. Ada juga suara burung yang panik. Jelaslah bahwa Boro dan Daina lainnya telah bergerak. Wah, wah. Din tiba-tiba merasakan kabin logamnya terhantam. Penutup kabin sedikit penyok. Ia terkejut. Ia tidak menyangka serangan dari luar begitu dahsyat. Tak lama kemudian, suara benturan itu digantikan oleh teriakan. Tak lama kemudian suara teriakan itu semakin keras. Kabin logam itu terhantam dari waktu ke waktu, dan penyoknya sangat tajam. Sepertinya terkena senjata tajam. Retakan. Dengan benturan lain, celah di sisi penutup kabin logam tiba-tiba pecah, dan tombol-tombolnya terpental. Penutup kabin tertiup angin kencang, dan cahaya bersinar dalam kegelapan sesaat. Pada saat yang sama, gemuruhnya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya, menusuk gendang telinga. Din merasa seperti berada di tengah tornado, dan tidak bisa mendengar apapun. Hal pertama yang dilihat Din adalah burung-burung dan binatang raksasa berwarna merah gelap yang sangat banyak, mengelilingi mereka sepenuhnya. Matahari yang terik pada pukul tiga sore benar-benar terhalang oleh burung-burung dan binatang buas ini. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menusuk udara dapat terdengar. Din buru-buru menoleh ke belakang dan melihat seekor burung besar berbulu merah tua terbang dengan cakarnya yang tajam. Binatang burung ini tingginya hampir lima meter, dan cakarnya yang tajam dapat dengan mudah mengangkat seseorang. Enyah! Bayangan putih melintas di depan mata Din, dan seekor monster tegak seperti gorilla seputih salju terbang keluar. Tubuhnya hampir setinggi tiga meter, dan memiliki enam lengan. Ia mencengkeram cakar dan sayap binatang buas itu, dan meninju kepalanya. Bang! Kepalanya meledak di tempat, dan darah menyembur kemana-mana. Din melihat monster gorilla yang ditutupi rambut seputih salju, dan melihat bahwa wajahnya agak mirip dengan Daina. Dia mencium bau yang familiar, dan langsung mengerti bahwa itu adalah Daina yang berpakaian putih. Din tidak lagi menatapnya, dan matanya mencari posisi Aisa sebelumnya. Dia melihat bahwa dia masih terikat pada alat pengangkut berat itu, dan tubuhnya tidak bergerak. Dia menutup mata terhadap bencana di depannya. Din merasa lega melihat bahwa dia aman dan sehat, lalu diam-diam menarik napas. Begitu dia dalam bahaya, dia akan mengeluarkan perintah untuk membiarkannya menyelamatkan diri. Kalaupun ada kesempatan, dia akan membiarkan dia membawanya melarikan diri bersama. Meskipun Belle tidak berada di sisinya, namun dia sudah membayangkan situasi putus asa yang serupa, dan telah menetapkan cara komando kedua, bersiul. Namun, yang membuatnya khawatir adalah suasana di sekitarnya begitu berisik. Mungkinkah peluitnya sampai ke telinga Aisa? Kamu jalan duluan, aku di belakang. Tiba-tiba terdengar suara rendah dan serak, seakan-akan ada setan yang terbangun dari jurang, penuh dengan kesuraman dan kengerian yang tak terlukiskan. Din mengikuti suara itu dan melihat sosok dengan tanduk melengkung di kepalanya dan 12 sayap hitam di punggungnya terbang ke langit. Tubuhnya hampir setinggi 3 meter, dan kulitnya gelap dan hijau, tetapi masih mempertahankan penampilan manusia, dan sangat mirip dengan postur malaikat yang jatuh dalam mitos. Pupil mata Din mengecil. Tanda ajaib macam apa ini? Saat berikutnya, Boro bersayap 12 yang disetankan itu menyerbu kawanan burung merah tua di sekitarnya. Sosoknya yang mengjulang tinggi seperti sabit hitam, dan dengan ayunan ringan, 7 atau 8 burung berbulu merah tua terpenggal dari lehernya, dan permukaan potongannya sangat halus. Din melihat Boro sedang memegang pedang hitam raksasa di tangannya. Pedang itu sangat lebar, seperti pedang besar yang digunakan oleh para prajurit perisai di Hunter Mercenary Corps. Ini adalah. Demi demonisasi, Din terkejut melihat pemandangan ini. Burung-burung berbulu merah tua ini sangat cepat, tidak kurang dari seekor dominator, tetapi di hadapan Boro, mereka seperti boneka statis, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Ia menyerbu kawanan burung bagaikan sebilah pisau hitam, dan semua burung yang ada di sepanjang jalan meledak. Ketika burung-burung di sekitarnya telah disingkirkan, raksasa berleher panjang berwarna coklat kehijauan itu segera melolong pelan, seperti terisak-isak atau meraung, lalu berbalik, terbang ke sisi lain di mana kawanan burung itu masih jarang. Din melirik kepala raksasa berleher panjang berwarna coklat kehijauan itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia hampir menggigit lidahnya. Di kepala raksasa ini, ada wajah manusia dengan fitur wajah yang jelas. Namun, kulit wajah ini sama dengan kulit lehernya yang berwarna coklat kehijauan, sangat kasar, banyak benjolan kecil, tetapi fitur wajahnya tidak diragukan lagi adalah milik manusia. Turunkan kepalamu. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Jantung Din bergetar, dia segera mengecilkan kepalanya dan memanjat ke dalam kabin logam. Ia melihat bayangan melintas di atas kepalanya, dan pada saat yang sama, ia merasakan sedikit sensasi terbakar. Burung ini sebenarnya memancarkan suhu yang sangat tinggi. Din diam-diam mengira bahwa itu adalah kesempatan yang sangat dekat, dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Dina, yang seluruh tubuhnya ditutupi bulu seputih salju seperti keras salju, terbang mendekat. Dalam beberapa langkah, dia meraih dan mencabik burung lain yang menyerang Din, dan darah pun mengalir deras. Di sisi lain raksasa berleher panjang berwarna coklat kehijauan itu, sosok mirip laba-laba berwarna merah darah sedang bertarung dengan burung-burung yang lolos dari jaring. Ada pola-pola hitam di tubuhnya, dan gerakannya lincah. Kaki laba-laba itu memantul, dan dengan mudah menembus burung-burung itu seperti beberapa tombak tajam. Di bagian belakang, boro bersayap 12 menghalangi kawanan burung, sayapnya yang hitam sesekali melepaskan bulu, menusuk mata atau leher burung yang melewati garis. Beberapa terluka parah, dan beberapa lainnya mati di tempat. Setelah mundur selama 4 atau 5 menit, kawanan burung itu masih mengejar tanpa henti, dan ratusan dari mereka terbunuh atau terluka. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara melengking dari kicauan burung, kemudian dia tiba-tiba merasa burung-burung di sekitarnya dengan cepat mengecil, dan semuanya mundur. Siap berangkat, mata Din bergerak sedikit, dia merasa lega sekaligus sedikit menyesal. Namun, Din segera merasa situasinya tidak tepat. Burung-burung itu perlahan berkumpul, membentuk awan gelap besar di belakangnya. Tepatnya, awan itu berwarna merah tua, seolah-olah darah merembes keluar dari awan itu. Din tiba-tiba merasa suhu di sekitarnya sedikit panas, dan semakin lama semakin panas. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ia merasa suhu telah meningkat hingga kulitnya terasa terbakar. Wajahnya sedikit berubah, dan ia melihat kawanan burung itu telah berubah drastis. Jika sebelumnya masih berwarna merah tua, sekarang sudah berwarna merah tua. Bulu-bulu setiap burung menjadi sangat cerah, dan warna hitam yang tersisa telah memudar, menjadi merah terang seperti darah. Suara mendesing. Ketika salah satu sayap salah satu burung terbakar, seolah-olah sumbu telah dinyalakan, dan semua sayap burung terus mengeluarkan api. Nyala api itu makin membesar dan meliliti burung itu, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi burung api. Dan seluruh kawanan burung itu juga berubah menjadi lautan api. 978 Ayah Dana yang tampak seperti kerasal juta kuasa menahan diri untuk berteriak, wajahnya penuh kecemasan. Di depan lautan api, Boro bersayap 12 berwarna hitam bagaikan Asura dari neraka. Ia memegang pedang besar berwarna hitam, punggungnya menghadap semua orang. Din tidak dapat menahan nafas. Apakah ini ketenangan seorang raja? Dalam waktu singkat, suhu udara mencapai titik didih. Udara tampak sedikit terdistorsi, dan pakaiannya terasa seperti terbakar. Din bahkan menduga bahwa selama korek api dinyalakan, udara akan terbakar secara spontan. Dengan teriakan melengking yang tiba-tiba, semua burung api langsung berteriak sebagai respons. Pada saat yang sama, api di tubuh burung api melonjak, mengembun menjadi bola api yang menyala-nyala di depan dadanya. Ketika bola api itu mencapai diameter setengah meter, ia melesat keluar dengan suara ledakan keras. Ribuan bola api melesat maju, menyatu menjadi satu, bagaikan air terjun api yang deras, menyapu turun dari langit. Momentumnya luar biasa dan mengejutkan. Tiba-tiba, riak-riak gelap muncul di sekujur tubuh keledai bersayap 12. Itu tampak seperti lingkaran cahaya karakter dalam permainan. Begitu lautan api menelannya, dia mengeluarkan raungan rendah. Seperti singa atau harimau, momentumnya menakutkan. Dia mengangkat pedang besarnya tinggi-tinggi dan menyerbu ke lautan api. Lautan api seketika menenggelamkannya dan menelannya. Namun, sesaat kemudian, lautan api itu dengan cepat terbelah menjadi dua sisi, dan sebuah sosok hitam muncul. Sosok itu adalah Boro. Ia dan pedang raksasa di tangannya bagaikan karang di tepi ombak, berdiri tegak di udara. Lautan api terbelah oleh pedang raksasa itu, tetapi tidak melukai tubuhnya sama sekali. Bahkan bulu-bulu di sayapnya tidak terbakar. Mata Din membelalak karena ia tertegun. Ini bukan api biasa. Ia bisa merasakan suhu tinggi yang dipancarkannya. Suhunya jauh lebih tinggi dari api pada umumnya. Jika itu dirinya, ia tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika bila pembelah itu 10 kali atau 100 kali lebih tajam, ia akan langsung ditelan dan dilelehkan oleh api. Tidak akan ada residu yang tersisa. Pada saat ini, Flamestar Remnan yang telah terbelah itu menyapu ke arah binatang raksasa berwajah manusia, berleher panjang, dan berwarna coklat kehijauan itu. Binatang raksasa itu mengeluarkan raungan rendah dan mengepakkan sayapnya untuk menciptakan badai, menyebabkan Flamestar Remnan melayang ke tempat lain. Pada saat yang sama, ia berbalik dengan kecepatan yang sangat tinggi dan terbang menuju langit yang luas di kejauhan. Din menatap Boro yang semakin menjauh, dan melihat fluktuasi gelap di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba ia teringat pada kemampuan tanda sihir, Supliken, yang dilihatnya belum lama ini. Salah satu kemampuannya adalah menempelkan energi gelap pada serangan. Energi gelap, ini adalah nama resmi yang diberikan oleh Monster Atlas. Sebenarnya, itu adalah energi biologis yang dibawa oleh tanda ajaib ke tubuh manusia, seperti api cair yang diciptakan oleh Aisa setelah transformasinya. Jelas, riak gelap dari Twelve Winged Bolo memiliki energi yang sama. Ditambah dengan gambar malaikat yang jatuh, kemungkinan besar itu adalah tanda sihir legendaris bintang lima yang sangat hebat. Tak lama kemudian, raksasa berleher panjang berwarna coklat kehijauan itu meninggalkan medan perang bersama Din dan yang lainnya di punggungnya. Panas yang kuat di sekitar mereka juga tersedot oleh angin kencang, dan berangsur-angsur mendingin. Din menoleh dan melihat, yang terlihat di langit hanya awan merah, tapi tidak melihat sosok Boro. Tak lama kemudian, raksasa berleher panjang berwarna hijau kecoklatan itu mendarat di tepi sebuah danau di tengah hutan. Ada dua monster mirip kadal tergeletak di sisi danau. Tubuh mereka panjangnya lebih dari 10 meter. Ketika mereka melihat para penyusup itu, mereka segera bangkit dari keadaan santai mereka yang nyaman. Mata kuning mereka memperlihatkan kilau yang kejam dan haus darah. Mereka dengan cepat merangkak menuju raksasa itu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Hmm, dengan mendengus dingin, Dinah yang mirip keraputi melompat turun dari binatang raksasa itu dan menginjak kepala monster mirip kadal yang terbang di atasnya. Dengan suara keras, tubuhnya yang relatif kecil menghantam kepala monster itu dalam-dalam ke tanah seperti batu besar. Otak monster itu berceceran di seluruh tanah, dan otak monster itu hancur dalam-dalam ke tanah. Otak monster itu berceceran di mana-mana. Sedangkan yang satunya lagi, ia digigit di bagian kepala oleh leher panjang raksasa itu. Mulut wajah manusia itu terbuka, memperlihatkan taring-taring yang sangat panjang dan tajam. Ia menghancurkan kepala iblis itu dan mengangkat lehernya untuk memakannya. Kulit kepala Din terasa geli. Dia tidak tahu apakah manusia atau binatang yang mengendalikan kesadaran raksasa itu. Setelah memakan monster mirip kadal itu, monster raksasa itu menekuk lehernya dan menjulurkan lehernya ke dalam danau untuk minum air. Ketiga, Daina, itu melepaskan wujud iblis mereka satu demi satu. Para Daina yang mengenakan pakaian binatang kasar melompat ke atas pohon tinggi dan melihat kekejauhan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bersorak kegirangan, ayah kembali. Dana yang berpakaian putih jelas-jelas menghela nafas lega saat mendengar ini, sedangkan Dana yang berpakaian merah tua tampak relatif tenang dan tidak menampakkan emosi apapun di wajahnya. Din menoleh dan melihat sosok Boro perlahan terbang kembali. Ia terkejut saat melihat sosok Boro. Sebelumnya ia seperti iblis tetapi saat ini ia dalam keadaan menyedihkan. Ada banyak bekas luka bakar di tubuhnya. Empat dari dua belas sayap di punggungnya robek oleh cakar. Sayapnya berdarah dan bulunya berantakan. Ayah? Ayah terluka. Dinah yang berjubah putih terkejut dan segera bergegas menghampiri. Boro perlahan mendarat. Sayap-sayap di tubuhnya dengan cepat tercabut. Kulit gelapnya perlahan memudar dan menjadi sedikit pucat. Tubuh bagian atasnya telanjang dan ada beberapa bekas cakaran berdarah di punggungnya. Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Boro menenangkan Dinah yang berjubah putih yang gelisah. Mata Dinah yang berjubah putih berkaca-kaca saat melihat luka di punggung pria itu. Ia segera berlari kembali dan mengambil obat pertolongan pertama dari sebuah kotak kecil. Boro kembali ke punggung binatang buas itu dan duduk. Ia melirik Din. Ia lega melihat Din selamat. Ia berkata kepada dua daina lainnya, mari kita istirahat. Burung api itu tidak akan mengejar kita. Ia, ayah. Kedua Dinah mengangguk. Din menatap Boro yang sedang duduk untuk beristirahat. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah burung api ini sama dengan burung guntur di kekaisaran? Apakah mereka senjata pertahanan udara militer? Dana yang sedang mengoleskan obat hemostatik ke Boro melotot ke arahnya saat mendengar pertanyaan Din. Apakah kau tahu tentang burung guntur? Boro tidak marah. Ia menatap Din, kau bisa memahaminya dengan cara itu. Din terkejut. Ketika mendengar Boluo menyebut, Benua Timur, ia berpikir bahwa mungkin ada tempat berkumpulnya para penyintas lainnya. Itu mungkin kekaisaran kedua. Kalau tidak, Boluo tidak akan pergi ke Benua Timur. Sekarang tampaknya kemungkinan itu benar. Mungkinkah itu adalah raksasa lain seperti kekaisaran Senluo? Apakah ada orang yang tinggal di Benua Timur? Din bertanya langsung. Dia tidak takut membuat Boro marah. Boro mengangguk, tentu saja. Din memperhatikan bahwa dia berkata, tentu saja. Mungkinkah selain Benua Timur, ada orang-orang yang selamat dari luar kekaisaran? Kenapa kamu tidak pergi ke sana sebelumnya? Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa dengan mudah mencapai posisi tinggi di sana. Din menatapnya, menduga bahwa dia mungkin memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan, atau bahwa ada sesuatu di sana yang dapat mengancamnya. Kenapa kau banyak bicara? Gerutu Dinah yang berjubah putih. Din tidak menatapnya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia hanya menatap Boro. Sikapnya membuat Dinah yang berjubah putih semakin kesal. Ia hendak melangkah maju tetapi dihentikan oleh Boro. Situasi di Benua Timur lebih rumit dari yang Anda kira. Anda akan tahu saat Anda sampai di sana. Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Boro berkata dengan santai. Dia mengeluarkan jam saku mekanis dan melihat jam, aku tidak akan bisa datang malam ini. Mari kita cari tempat untuk beristirahat untuk sementara waktu. Dinah yang berjubah putih memasukkan kembali botol obat ke dalam kotak. Ia segera datang dan mencopot seluruh pintu logam. Ia mengambil perkakas dari kotak logam lain untuk memperbaikinya. Dudian tahu bahwa dia ingin memperbaikinya secepat mungkin. Dia meliriknya dan menoleh ke arah Boro, tanda sihirmu sebelumnya seharusnya adalah tanda sihir legendaris teratas. Sepertinya tubuhmu belum sepenuhnya bermutasi. Boro mengenakan pakaian baru dan berkata dengan acuh-ta'acuh sambil merapikan lengan bajunya, jika kamu bisa bertahan hidup, aku juga akan menanamkan tanda ajaib ini di dalam dirimu. Ngomong-ngomong, nama tanda ajaib ini sangat keren. Namanya adalah, Malaikat Kegelapan. Malaikat Kegelapan. Din terkejut, tidak ada kata, Pendekar Pedang, di sana. Pendekar Pedang. Boro tersenyum, hanya monster yang diberi nama di kemudian hari yang akan memiliki kata, Swordsman. Sebagian besar monster yang diberi nama di awal memiliki nama mereka sendiri, tetapi, Dark Angel, ini sudah lama punah, dan tidak akan ada yang kedua, jadi tidak akan ada catatan tentangnya di Encyklopedia Monster. Tentu saja, tanda-tanda ajaib para raja tidak akan tercatat di Monster Atlas. Itu rahasia besar. Jadi begitulah adanya, Din mengerti. Boro merapikan pakaiannya dan pergi memeriksa barang-barang di tubuh binatang raksasa itu. Setelah beberapa saat, dia kembali dan melambaikan tangannya, ayo pergi. Dinah yang berjubah putih telah memperbaiki kabin logam itu. Dia tampak sangat ahli dalam hal-hal mekanis. Dia memasang tutupnya dan memasukkan Din ke dalamnya. Mereka berangkat lagi dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berhenti. Ketika pintu terbuka, Din mendapati langit sudah gelap. Saat itu sudah hampir sore. Angin bertiup kencang, dan tiba-tiba ia melihat lautan hitam yang luas di depannya. Din terkejut. Benua timur berada di seberang lautan. Dia menduga bahwa kekaisaran Senluo berada di wilayah Rusia. Jika mereka akan menyeberangi lautan, maka benua timur berada di barat. Dia terkejut saat melihat laut hitam. Air pasang menggulung dan menghantam permukaan laut. Laut itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Ada banyak rahasia dan niat membunuh. Kita istirahat saja di sini. Terdengar suara Boro. Suasana hati Din rumit, benua timur ada di seberang lautan. Mengapa kita tidak langsung ke sana? Tidak aman menyeberangi laut di malam hari. Boro menjawab sambil menoleh, tidak lagi memperhatikannya. Din ingin bertanya lagi, tetapi Dinah yang berjubah putih datang sambil membawa sepotong daging panggang. Dia melotot ke arahnya dan sedikit mengangkat tangannya, bermaksud mengatakan bahwa dia akan memukulnya jika dia terlalu banyak bicara. Din langsung terdiam. Lagi pula, orang bijak tidak akan bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Ia mengangkat tangannya untuk mengambil panggangan dari Dinah yang berjubah putih. Ia menariknya sedikit, tetapi ternyata tangan Dinah masih memegang panggangan. Tampaknya Dinah tidak ingin memberikannya. Wajah Din dingin. Ia hendak membuka mulut, tetapi pupil matanya mengecil. Ia melihat Dinah yang berjubah putih masih memasang ekspresi garang di wajahnya. Mulutnya bergerak sedikit seolah ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya saat dia menyadari tenggorokannya tidak mengeluarkan suara apapun. Lalu ekspresi terkejutnya membeku selamanya. Lingkaran tanda merah gelap muncul di lehernya yang seputih salju. Kemudian, kepalanya perlahan turun seperti sedang berseluncur di atas es. 979. Celepuk. Kepala dainah dan tangan yang terputus jatuh dari punggung binatang raksasa itu dan berguling ke bawah. Din benar-benar terpana oleh perubahan mendadak itu dan tidak bisa bereaksi. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang datang dari punggungnya, seolah-olah gelombang udara dingin dengan cepat naik dari tulang belakangnya ke bagian belakang lehernya. Begitu dinginnya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian, dia mendengar suara acu-ta'acu dan anehnya menawan datang dari langit di belakangnya. Raja Iblis Malam, aku harap kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Tubuh Din menegang. Ia merasa seolah-olah ada setan yang sangat menakutkan berdiri di belakangnya. Ia tidak berani menoleh ke belakang atau bahkan bergerak. Pada saat ini, tubuh dainah yang tanpa kepala juga terjatuh dan berguling turun dari binatang raksasa itu. Din juga melihat boro yang berdiri di leher panjang binatang raksasa di belakangnya. Ekspresi boro sangat muram, dan matanya yang hitam seperti bintang memancarkan niat membunuh yang kuat. Lama tak berjumpa, Raja Iblis Malam, apakah kau tidak mengenali teman-teman lamamu? Suara yang mempesona dan menawan melayang ke telinga Din. Seolah-olah sepasang bibir merah lembut mengembuskan napas di telinganya. Itu membuat jantungnya berdebar, dan ada kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Itu adalah reaksi fisiologis. Merasa ngeri, dia hanya memutar lehernya dan melihat ke belakang. Rasanya seolah seluruh dunia runtuh. Kegelapan yang tak terbatas menekannya, menyebabkan penglihatannya jatuh ke dalam kegelapan sementara. Dia benar-benar tidak dapat melihat apapun. Dan setelah beberapa saat, penglihatannya berangsur-angsur pulih, dan dia melihat tiga sosok berdiri tinggi di langit. Ada dua pria dan satu wanita. Pria itu memiliki sosok yang mengesankan, dan seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan, membuatnya mustahil untuk melihat sosoknya dengan jelas. Wanita itu memiliki tubuh yang anggun, dan dia mengenakan gaun hijau zamrut. Tidak ada sepatu di kakinya, dan kakinya yang putih bersih terekspos. Dia memancarkan godaan yang tak ada habisnya. Ini, Raja, merasakan ketakutan yang aneh dan mengerikan, Din langsung teringat pada identitas ketiga orang itu. Ia merasa seolah-olah darah di tubuhnya membeku, dan pikirannya pun menjadi lambat. Blue Tone, Moon Devil, Red Eye. Apa hanya kalian bertiga? Suara boro terdengar pelan. Tatapan matanya dingin, dan tubuhnya yang kekar tampak semakin kuat. Hanya kami bertiga saja sudah cukup untuk membawamu kembali. Suara acu-ta'acu sebelumnya datang dari salah satu pria. Seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan sehingga Din tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, bentuk baju besinya sangat menarik perhatian. Seperti bilah tajam yang mencuat dari tubuhnya. Itu mengingatkan Din pada Splitter. Tampaknya pria ini sangat pandai menyerang. Din sudah pulih dari keterkejutannya yang aneh. Matanya tampak tenang saat menatap mereka bertiga. Tiba-tiba dia teringat bahwa Felicia pernah berkata bahwa dia berada di bawah komando Raja Blue Tone. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku tidak menyangka kau akan lari keluar perbatasan. Pantas saja aku tidak bisa menemukanmu dimanapun di kekaisaran. Suara wanita yang mempesona itu memiliki daya tarik yang tak tertahankan. Suaranya saja sudah membuat jantung Din berdebar-debar. Ia bahkan melahirkan perasaan, cinta. Ia ingin berlutut di bawah kaki telanjang wanita itu dan melayaninya. Din terbangun dari perasaan aneh setelah wanita itu selesai berbicara. Ia terkejut. Bahkan Aragami yang berpenampilan sempurna pun tidak mampu membuat jantungnya berdetak kencang dan berhasrat. Namun, suara wanita ini saja sudah membuatnya memiliki dorongan seperti itu. Apakah ini kemampuan tanda-tanda sihirnya? Ketika Boluo mendengar kata-kata mereka, dia mencibir pelan dan berkata, jika orang cahaya itu datang, aku akan pusing. Tetapi jika kalian bertiga berani datang dan mati, bukankah kalian terlalu meremehkanku? Oh, setelah bertahun-tahun, nada bicaramu masih saja begitu arogan. Pria berbaju besi itu berkata dengan acuh-ta'acuh, jika itu adalah Night Devil sebelumnya, kita tidak akan berdaya. Namun sekarang kau telah mengkhianati Tuhan. Hanya aku yang cukup untuk mengalahkanmu. Benarkah begitu? Ekspresi Boluo tenang, ada sedikit ejekan di bibirnya. Dia menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Kamu bisa mencoba. Bagaimana mungkin kamu tidak mengizinkanku berpartisipasi dalam hal seperti itu? Tiba-tiba, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia tertawa cekikikan dengan sedikit berlebihan dan berkata, bukankah ini Daina? Sebenarnya ada dua dari mereka. Oh, seharusnya tiga. Salah satu dari mereka secara tidak sengaja terluka olehku tadi. He he, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum melupakannya. Apakah kamu berencana untuk membangkitkannya kembali? Wajah Boluo berubah dingin, matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tulang-tulangnya mulai berderak saat tubuhnya tumbuh semakin tinggi. Kulitnya yang pucat karena tidak pernah terkena sinar matahari selama bertahun-tahun mulai tertutup lendir hijau tua. Pada saat yang sama, bagian belakang bajunya terangkat, terkoyak. Sayap hitam pekat rentang, totalnya ada dua belas sayap. Dia seperti Raja Iblis yang turun ke dunia. Hah, wanita yang mempesona itu terkejut melihat tubuh Iblis boro, kau masih bisa mempertahankan dua belas sayap, malaikat hitam, setelah menanggalkan Raja. Malam ini, kau akan menguburnya. Suara Boluo menjadi dalam dan menyeramkan. Tanduk di kepalanya melengkung, dan pola hitam meluas ke wajahnya seperti kutukan aneh. Matanya menjadi hitam pekat tanpa seklera. Merasakan tekanan yang terpancar dari Boluo, wanita yang mempesona itu perlahan menyingkirkan senyum di wajahnya. Ketiganya menatapnya dengan serius, mata mereka memancarkan niat membunuh yang dalam serta emosi aneh, seperti keserakahan. Tubuh Din menegang saat melihat momentum kedua belah pihak semakin kuat. Ia berharap pertarungan mereka tidak akan memengaruhinya. Suara mendesing. Boluo tiba-tiba melesat bagaikan sabit hitam, membelah langit ke arah mereka bertiga. Ketiganya berpencar dan muncul di tiga arah yang berbeda. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah pria berbaju besi itu. Bila-bila pada baju besinya tiba-tiba berubah dan tampak hidup. Bila-bila itu memanjang dan berputar. Dalam sekejap mata, ukuran bila-bila itu meningkat beberapa kali lipat. Itu sedikit mirip dengan Deansplitter tetapi lebih ganas dan ganas daripada splitter milik splitter. Wuss, wuss, wuss. Beberapa bila melesat keluar dari bola itu secepat hantu. Boro bersayap dua belas mengayunkan pedang besar berwarna hitam di tangannya dan memotong semua bila pedang. Tubuhnya mendekat tanpa batas. Pada saat itu, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah ada tembok di depannya. Din memperhatikan bahwa tubuh wanita yang mempesona dan pria yang pendiam itu mulai berubah secara dramatis. Tubuh wanita yang mempesona itu mulai membengkak. Lengan dan pahanya yang ramping mulai membengkak dengan cepat. Mereka seperti usus besar yang telah direndam dalam air, menjadi sangat menjijikkan dan membengkak. Tubuhnya juga membesar, dan dia tidak lagi tampak seperti manusia. Dia telah berubah menjadi gumpalan usus yang saling terkait, dan di tengah gumpalan ini, ada pupil merah darah dengan diameter setengah meter. Itu seperti bulan merah darah, memancarkan aura iblis yang aneh. Tubuh lelaki pendiam lainnya juga berubah menjadi raksasa setinggi 4 hingga 5 meter dalam sekejap mata. Tubuhnya masih berwujud manusia, tetapi berbeda dengan manusia. Dia memegang senjata yang tampak seperti tongkat Buddha di tangannya, dan ujung senjatanya berbentuk bulan sabit. Melihat perubahan ketiganya, Din teringat akan gelar raja yang disebutkan boro. Ia pun segera membandingkan mereka. Tiga raja, Din mengepalkan tinjunya dan menahan rasa takut. Dia dengan hati-hati keluar dari kabin logam. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk melarikan diri. Namun, begitu dia keluar dari kabin logam, Din melihat Dinah mengenakan bisuit di depannya. Kembalilah, Dinah menatap Din dengan dingin. Din tidak menyangka bahwa dia akan memperhatikannya saat ini. Dia begitu marah hingga ingin mengumpat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu tidak akan membantu ayahmu? Dinah masih mempertahankan ekspresi dinginnya dan mengulangi, kembalilah. Din sedikit menggertakkan giginya, ia melirik Aisyah di belakangnya dan akhirnya menahan diri untuk tidak membiarkannya bergerak. Dengan kekuatan Aisyah, ia mungkin tidak sebanding dengan kedua Dinah. Berengsek, dia marah dalam hatinya, tetapi dia tetap mundur perlahan. Engah. Tiba-tiba darah mengalir di depannya. Ekspresi Dinah menunjukkan sedikit keheranan. Lalu kepalanya tertunduk. Di balik lehernya yang terpenggal, ada kepala yang persis seperti dirinya, Dinah berjubah merah. Din tercengang. Dinah yang berjubah merah, yang tingginya hampir sama dengan Dinah, menendang tubuh Dinah yang tanpa kepala. Dia melangkah maju dan meraih bahu Din. Dia berbisik, ikuti aku jika kau tidak ingin mati. Lalu dia berbalik dan melompat dari sisi lain binatang raksasa itu. Dia bersiul pada saat yang sama ketika dia melompat. Hati Din serasa dingin saat mendengar peluit itu. Namun, ia segera bereaksi. Wanita ini telah melihat-lihat ingatannya. Tentu saja, ia tahu. Semua perintah yang ia gunakan untuk mengendalikan Aisyah. Saat ia berpikir, Aisyah yang terikat pada muatan tiba-tiba hidup kembali. Ia memotong tali baja yang melilit tubuhnya dan segera menyusul Dinah yang berjubah merah. Din merasa lega saat melihat Aisyah mengikutinya. Ia hendak bertanya ke mana Dinah akan membawanya, tetapi saat menoleh, ia melihat ekspresi Dinah yang sangat berwibawa. Ia berkonsentrasi untuk berlari ke depan. Jelas, ia tidak punya waktu untuk memperhatikan pertanyaannya. Dia hanya menutup mulutnya. Dia mendengar suara pemboman hebat datang dari atas. Dia mendonga dan melihat bahwa Twelve Wingate Burrow sudah bertarung dengan Blutton King yang berbentuk bola. Di sisi lain, Moon King raksasa dengan tongkat bulan sabit juga telah bergabung dalam pertempuran. Wanita mempesona, yang tubuhnya tampak terjalin dengan usus, hanya menonton dari jauh. Namun, mata berdarah raksasa di tengah tubuhnya dipenuhi dengan cahaya merah aneh, seolah-olah darah akan merembes keluar. Dalam situasi satu lawan tiga, Twelve Wingate Burrow langsung terpuruk. Dua sayapnya terpotong menjadi dua. Raja berduri darah yang sedang melawannya secara langsung tidak mengalami banyak luka. Setiap kali pedang Twelve Wingate Burrow hendak memotong tubuhnya, pedang itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah ada penghalang tak terlihat. Apakah ini kemampuan seorang raja? Semakin Din memperhatikan, semakin terkejut dia. Kecepatan pertarungan itu terlalu cepat untuk dilihat oleh matanya, dan serangan aneh yang muncul dari waktu ke waktu sama sekali tidak dapat dipahami olehnya. Melihat Burrow dikelilingi oleh tiga orang dan tidak punya waktu untuk teralihkan, Din merasa lega. Ia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Pada saat ini, Dinah yang berjubah merah telah membawanya lebih dari 10 mil jauhnya, meninggalkan medan perang dalam sekejap mata. Din tiba-tiba menyadari bahwa Dinah yang berjubah merah sedang berlari ke arah laut yang tak berdasar. Ia terkejut dan buru-buru berkata, Kau gila, ini jalan buntu. Bahkan Burrow tidak berani menyeberangi lautan di malam hari, tetapi Dinah yang berjubah merah berlari lurus ke arah itu saat ini tanpa menoleh ke belakang. Dinah mengabaikan teriakan Din dan menatap lurus ke depan. Dia sangat fokus, yang juga berarti dia sangat gugup. Melihat ke arah laut yang mendekat dengan cepat, tubuhnya tiba-tiba mulai berubah. Sisik-sisik perak cemerlang muncul di lengannya yang menjepit lengan Din. Sisik-sisik itu sangat halus, seperti sisik ikan. Pipinya juga memiliki retakan begelombang, seperti insang ikan. Melihat perubahannya, Din tiba-tiba mengira kalau dia sama seperti Dinah, punya dua macam tanda ajaib. Mungkinkah tanda sihirnya yang kedua adalah monster laut? Tak lama kemudian, Dinah membuktikan dugaan Din dengan fakta. Ia meraih Aisha yang mengikutinya dari belakang, dan dengan tangan satunya menjepit Din, ia tiba-tiba melompat dari tepian. Dia melompat turun. Celepuk. Air laut yang dingin tiba-tiba membungkus tubuhnya. Din hampir tersedak. Saat berikutnya, dia melihat mulut aneh yang sangat ganas terbuka, dan mulutnya hitam pekat. Upil matanya mengecil, dan dia buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi kemampuan tanda sihirnya ditekan. Begitu dia mengangkat lengannya, tangannya ditelan. Gigi-gigi tajam itu menggores lengannya, dan kemudian dia merasa telah memasuki ruang yang sangat sempit. Tubuhnya terbungkus erat, dan dia tidak dapat bergerak, dan hanya bisa bernapas dengan susah payah. Saya ditelan begitu saya masuk ke dalam air, Din agak putus asa dalam hatinya. Nasibnya sungguh buruk. Ia mencoba melawan, tetapi tangan dan kakinya ditekan dengan kuat, dan ia tidak dapat bergerak sama sekali. Untungnya, dia merasa masih bisa terus bernapas. Setelah berjuang keras, Din segera tenang, dan tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak terus terpuruk lebih dalam, dan tidak ada lagi asam lambung yang lengket di sekitarnya. Ia bahkan tidak bisa merasakan sensasi terbakar akibat pencernaan, dan ia masih bisa menghirup oksigen. Sekitar empat atau lima menit kemudian, ia merasakan suatu kekuatan menekan bagian atas kepalanya, dan dinding daging lunak di sekelilingnya juga ikut menekan. Wuss, ia merasa seperti sedang ditekan keluar. Dia duduk, dan merasa bahwa dia sedang duduk di atas sesuatu yang lengket, seperti gumpalan daging. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi bau menyengat yang tidak sedap. Dia mencoba membuka matanya lebar-lebar, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Pada saat ini, dia menyadari betapa pentingnya penglihatan gelap itu. Jangan bergerak. Saat Din kebingungan, terdengar suara dingin dengan sedikit nafas. Din segera mengenali bahwa itu adalah suara Dinah berjubah merah. Kita di mana? Din langsung bertanya. Di dalam perut monster bawah laut, Dinah yang berjubah merah terkesiap. Meskipun Din punya beberapa tebakan, hatinya masih dingin, tetapi segera dia tenang dan berkata, apakah kita punya jalan keluar? Mengapa kamu datang ke laut? Bukankah kita sedang mencari kematian? Apakah kau punya cara untuk melarikan diri? 980. Din tahu apa yang dikatakannya benar, tapi, bisakah kamu bertahan hidup di laut? Din menatap kegelapan di depannya. Meskipun dia tidak bisa melihat Daina, dia bisa merasakan nafasnya. Dia tahu bahwa Daina ada di depannya. Karena dia telah memilih jalan ini, itu menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan. Jika tidak terjadi apa-apa, aku pasti bisa selamat. Bisik Daina. Hati Din bergetar. Ia tidak menyangka Aisyah memiliki kemampuan seperti itu. Ia mengendus dan mencium aroma Aisyah dengan lembut. Hatinya sedikit tenang. Ia tahu Aisyah tidak akan meninggalkannya di tengah jalan saat mereka memasuki laut. Hatinya agak bersyukur. Akan tetapi, dia tahu bahwa pasti ada tujuan dia membawanya. Bisakah kita keluar dari perut monster laut itu? Tanya Din. Dana berkata dengan suara pelan, aku tidak bisa. Jika kita keluar sekarang, akan ada monster laut lain di luar sana. Kita akan tercabik-cabik. Ini tempat berlindung sementara ku. Tempat berlindung. Din tergerak hatinya, apakah kau berniat membiarkan monster ini menelan kita? Ia. Mengapa kamu menghianati ayahmu? Din menatap kegelapan di depannya. Ia tahu Daina bisa melihat ekspresinya, jadi ia tidak menyembunyikan kecurigaannya. Suasana hening sejenak. Setelah beberapa menit, suara Daina terdengar lagi dengan nada agak mengejek. Ayah. Dari sudut pandang manusia, dialah yang melahirkan kita. Dia memang ayah kita. Namun, Anda telah melihat bahwa di matanya, kita hanyalah alat untuk eksperimennya. Tahukah Anda? Dia memanggil saya dengan sebutan apa? Apa? Din terkejut. Bukankah dia bernama Daina? Daina sepertinya melihat ekspresi Din. Dia terkekeh dengan sedikit sarkasma, kami punya dua nama. Satu adalah Daina. Ini adalah nama yang dia gunakan saat tidak ada orang di sekitarnya. Namun, saat ada Daina lain, dia akan menggunakan nama lain untuk membedakan kami. Misalnya, namaku adalah No. 67. No. 67. Din terkejut. Pupil matanya mengecil, apakah itu nomor seri yang dia gunakan untuk melatihmu? Kelahiran, bibir Daina bergedut saat mendengar kata ini. Itu deskripsi yang bagus. Itu memang kelahiran. Faktanya, aku bukanlah orang terakhir yang lahir. Masih banyak lagi yang lahir setelah aku. Namun, seperti yang bisa kau lihat, tidak banyak yang masih hidup. Semua, Daina, yang lain mati di tangannya dan menjadi subjek eksperimennya. Din merasakan jantungnya berdebar kencang dan napasnya tersengal-sengal, meskipun ia sudah menduganya. Sebelumnya, ketika Boroh menggendong Dinah yang tersiksa, gerakan lembut dan tatapan yang sangat lembut itu membuatnya merasa seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri. Siapapun akan mengira bahwa dia adalah seorang ayah yang penyanyang, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa dia telah menguburkan sendiri begitu banyak Dinah yang tercinta. Mungkin Anda tidak tahu bagaimana rasanya mengirim, Daina, yang telah dibedah dan dikubur ke dalam tungku. Bagi saya, mereka adalah saya, dan saya adalah mereka. Suara Daina terdengar agak sedih. Dia tidak memiliki kesombongan seperti ratu sebelumnya. Sebaliknya, dia membuat orang-orang merasa kasihan padanya. Aku beruntung. Aku cukup beruntung untuk bertahan hidup. Din terdiam sejenak, dia menamaimu, Daina. Nama ini pasti sangat penting baginya, kan? Apa gunanya? Kami bukanlah, Dainas yang sebenarnya. Kami hanyalah produk percobaan. Sebuah pengganti. Sebuah boneka untuk menghibur hatinya yang kesepian. Tidak lebih, Daina mencibir. Din teringat pada Daina yang terinfeksi virus dan sikap acu boro terhadapnya. Ia tahu bahwa Daina benar. Klon-klon ini hanyalah produk percobaan yang dibuat oleh boro. Sungguh menyedihkan. Dua orang lainnya tampaknya setia kepadanya. Din tiba-tiba teringat Dana yang telah mencoba membunuhnya beberapa kali sebelumnya. Kesetiaannya kepada boro terlihat jelas, dan sepertinya dia tidak berpura-pura. Tentu saja, nada bicara Daina tiba-tiba menjadi acuh-ta'acuh. Dia tidak akan berani mempertahankan kita jika kita tidak cukup setia. Ada satu orang yang siap mengkhianatinya dan melarikan diri dari gua iblis. Namun, dia menyadarinya pada waktunya. Jadi, kau menyembunyikannya dengan sangat baik, kata Din dengan nada santai. Daina tidak menjawab dan tidak mengatakan apapun. Kegelapan kembali sunyi. Din merasakan dinding daging di sekitarnya sedikit terjepit dan bergetar. Tampaknya monster laut itu berenang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kita akan tinggal di perutnya? Bagaimana jika dia berlari ke laut dalam? Tidak. Jawab Daina acuh-ta'acuh. Din mendengar nada percaya dirinya dan tercengang, mengapa? Karena aku yang mengendalikannya. Din tercengang mendengar jawaban Daina. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika teringat kemampuan tanda ajaib Daina. Ia mampu membaca ingatan. Dasar dari membaca ingatan jelas bahwa ia perlu terhubung dengan otaknya. Mungkinkah, ia juga dapat terhubung dengan otak monster itu? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa kemampuan ini sungguh luar biasa. Mengapa dia tidak seberuntung itu untuk bertemu monster legendaris yang begitu kuat? Kalau tidak, dia merasa hidupnya akan jauh lebih mudah. Dia bisa menyatukan Sylvia dan bahkan mencapai kekaisaran Senluo lebih awal dengan mengandalkan rute yang benar untuk membaca tanda ajaib. Dia bisa mengandalkan kemampuan ini untuk berbaur dengan level penguasa abis dan memata-mata rahasia kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran Din terus melayang selama beberapa saat. Dengan guncangan hebat di sekelilingnya, ia kembali tersadar. Ada apa? Daina tidak berbicara, sepertinya dialah satu-satunya yang tersisa dalam kegelapan. Untungnya, suara mendengus samar memberitahunya bahwa Daina masih ada di sana. Setelah beberapa menit, Din merasa dinding daging yang melilitnya menjadi longgar lagi. Pada saat ini, ia mendengar suara Daina, kami baru saja bertemu monster pemburu dan hampir mengalami kecelakaan. Untungnya, kami cukup beruntung untuk bertemu monster laut yang kuat saat kami memasuki laut. Din merasa lega lalu tersenyum pahit, seharusnya itu dianggap sebagai kesialan, kan? Kami ditelan begitu kami memasuki laut. Monster macam apa itu? Apakah dia terbunuh? Begitu dia selesai bertanya, dia mendengar suara Daina yang marah, itu aku, bodoh. Dekan, itu tubuh iblisku yang kedua. Daina memutar matanya dan menjelaskan. Din tersadar. Ia memikirkan perubahan dalam tubuh Daina sebelum ia masuk ke laut. Tampaknya ia menelannya untuk memberinya oksigen sambil menyembunyikan baunya. Ada sedikit ekspresi aneh di wajahnya saat dia memikirkan mulut mengerikan yang masih segar dalam ingatannya. Seberapa besar tubuh iblis itu hingga mampu menelannya? Karena kamu memiliki tubuh iblis, mengapa Boroh tidak membiarkanmu memasuki laut untuk mengendalikan monster dan membawa kita berpetualang di malam hari? Din memikirkan hal lain dan langsung bertanya. Setelah beberapa saat, dia mendengar nada bicara Daina yang acuh-ta'acuh, itu rahasiaku. Dia tidak mengetahuinya. Rahasia. Din bahkan lebih terkejut, bukankah dia menanamkan tanda-tanda sihirmu ke dalam tubuhmu? Daina tidak menjawab Din. Rupanya, dia tidak ingin menceritakan rahasia ini kepada Din. Din merasa bingung. Ia merasa dengan kepribadian Boroh yang berhati-hati, hati pemberontak dana yang tersembunyi tidak dapat terdeteksi karena kemampuan aktingnya cukup tinggi. Namun, agak tidak masuk akal jika ia dapat menyembunyikan rahasia tubuhnya. Mengapa kamu membawa kami bersamamu? Din mengganti pertanyaannya. Setelah hening sejenak, Daina kembali membuka mulutnya. Kata-katanya membuat seluruh tubuh Din terasa dingin, mungkin karena kita hampir sama. Hampir. Hampir apa? Tubuh Din kaku tak wajar. Suara Daina terdengar pelan. Aku sudah melihat semua kenanganmu. Kau sama sepertiku. Kita semua yatim piatu. He he. Kalau ada kesempatan, aku benar-benar ingin menunjukkan kepada dunia ini bahwa jika dunia ini bisa meninggalkanku, aku bisa menghancurkannya. Din terkejut. Ada beberapa perasaan rumit di hatinya, Boroh lah yang meninggalkanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan dunia. Tidak. Suara Daina nyaring dan tegas, dia hanyalah bagian dari dunia yang kotor ini. Dunialah yang membuatnya semakin kotor. Suatu hari, aku sendiri yang akan memurnikan dunia ini. Din sedikit membuka mulutnya tetapi tidak dapat berbicara. Ia tidak menyangka bahwa pikirannya menyimpan pikiran-pikiran yang begitu ekstrim. Ia seperti kerasukan. Ia mendapatkan kejahatan dari satu orang dan kemudian berbalik membenci seluruh dunia. Tidakkah kamu membenci dunia? Daina tampaknya bisa membaca pikiran Din. Nada suaranya agak dingin, aku tahu meskipun kamu tidak mengatakannya, tetapi kamu adalah orang yang sama denganku. Kamu sangat menyukai masa kecilmu dulu. Dunia yang bersih dan indah itu bukanlah dunia tempatmu dibesarkan setelah kamu bangun. Jadi kamu belajar membunuh orang. Semakin banyak kamu membunuh, semakin banyak kamu membunuh. Tetapi hatimu tidak merasa bersalah. Bagimu, mereka seperti binatang dari dunia lain. Kamu bahkan tidak bisa menyebut mereka jenis yang sama. Tidak ada belas kasihan di hati orang-orang ketika mereka memburu alien. Jadi di dunia ini, kaulah iblis yang sebenarnya. Din terkejut. Setelah beberapa saat, dia perlahan menggelengkan kepalanya, apa yang kamu katakan salah? Salah. Suara daina dingin dan ada sedikit nada tidak senang. Din tidak menunjukkan rasa takut, awalnya aku tidak pernah berpikir untuk membunuh orang, tetapi aku merasakan ancaman kematian. Ketika aku merasa orang-orang ingin membunuhku, dan bahkan dapat membunuhku tanpa membayar harga yang mahal, aku benar-benar terbangun. Pertama kali aku membunuh seseorang adalah seorang alkemis tua. Itu adalah sebuah kesalahan. Saat itulah aku merasakan perasaan membunuh. Banyak hal seperti ini. Jika Anda memulainya, Anda tidak dapat menghentikannya. Khususnya, semakin banyak orang yang membuat saya merasa bahwa mereka harus dibunuh. Bahkan membunuh mereka tidak cukup sebagai hukuman. Sayang sekali bahwa kematian adalah hukuman yang paling berat. Apakah kamu tidak pernah membenci? Tanya Daina dingin. Nada suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Din tahu bahwa dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia menyangkalnya. Namun dia tidak ingin menyangkalnya, saya benci ketika saya berada dalam situasi yang paling putus asa. Namun sikap putus asa itu tidak permanen. Ketika saya menyingkirkan mentalitas itu, saya tidak membenci lagi. Saya tahu siapa musuh saya dan siapa yang harus saya bunuh. Daina mencibir, bodoh. Din tidak marah. Ia merasa bahwa setelah mengucapkan kata-kata itu, pikirannya menjadi lebih murni, seolah-olah telah dibaptis. Ia menyadari tujuan dan keyakinannya dengan lebih jelas. Tetapi, selalu ada kekhawatiran di hatinya, seperti penyakit jantung. Mungkin suatu hari nanti, saat aku benar-benar putus asa, mungkin aku akan benar-benar menjadi sepertimu, ingin menghancurkan segalanya. Ada sedikit kebingungan di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Daina sedikit mencibir, namun tidak mengatakan apa-apa. Setelah lama terdiam, Din mendengar suara gemuruh dari luar. Jantungnya berdegup kencang, dan sesaat kemudian, ia merasakan tubuhnya terbanting ke dinding daging di sisi lain. Sialan! Daina mengumpat dengan suara rendah. Pada saat ini, Din merasakan dinding daging lunak di sekitarnya menjadi sekeras pelat baja. Tubuhnya bergetar ke kiri dan ke kanan seolah-olah tubuh monster laut itu berenang maju dengan kecepatan tinggi. Wah! Wah! Suara benturan terdengar dari waktu ke waktu. Tubuh monster laut itu meliup-liup dan berputar dengan gila, dan tubuh Din pun mengikutinya. Setelah sepuluh menit, pertempuran di luar berakhir, dan perdamaian kembali tercipta. Din merasa lega melihat monster laut itu masih hidup. Ia berkata kepada Daina, bisakah ia bertahan sampai ke pantai? Pertarungan sebelumnya begitu sengit sehingga diperkirakan monster laut itu telah menderita banyak luka. Itu tergantung pada keberuntungan. Jawab Daina. Din terdiam sejenak. Di lautan tak terbatas ini, ada banyak sekali monster. Itu semua bergantung pada keberuntungan. Dunia ini benar-benar mengerikan. Ia mendesah pelan dalam hatinya, berpikir jika mereka kurang beruntung dan monster laut ini dicabik-cabik oleh monster yang lebih mengerikan lagi, mereka pasti akan terkubur di dalam perut ikan. Mungkin, itu akan menjadi akhir baginya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa menyesal. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah ada monster di atas laut? Mengapa kita tidak bisa terbang di atas sana pada malam hari? Daina mendengus dan berkata, tahukah kamu apa yang ada di seberang laut? Bukankah itu benua timur? Din tentu saja ingat. Lalu apakah kamu tahu apa yang ada di benua timur? Apa? Kekaisaran lain. Kata-kata Daina membuat jantung Din berdebar kencang. Dugaannya sebelumnya sekali lagi terbukti. Ada yang selamat di benua timur. Kekaisaran seperti kekaisaran Senluo. Din tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kalau tidak, mengapa disebut kekaisaran? Tanya Daina. Din tersedak lalu bertanya, tapi apa hubungannya dengan tidak bisa terbang di atas laut di malam hari? Bodoh. Daina berkata dengan cepat, ada burung guntur di atas kekaisaran Senluo. Tentu saja, ada pertahanan di atas kekaisaran benua timur. Mereka adalah burung api yang kita temui sebelumnya. Burung api ini hidup di awan, dan konon mereka memakan sinar matahari. Jadi kita tidak bisa terbang terlalu tinggi, atau mereka akan mudah terkejut. Jika kita terbang terlalu rendah, itu akan menarik perhatian beberapa monster mengerikan di laut. Monster-monster ini hidup di laut dalam. Beberapa dari mereka memiliki penglihatan yang sangat buruk dan hampir buta. Beberapa dari mereka memiliki penglihatan yang sangat baik dan telah beradaptasi dengan lingkungan laut dalam yang gelap. Monster-monster dengan penglihatan yang sangat buruk itu akan menutup mata terhadap monster-monster yang berenang di laut, tetapi akan menganggap monster-monster yang terbang sebagai mangsa. Monster-monster 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 Monster-monster